Bingung mau usah printing seperti apa? Ayo, datang ke pameran Creative Print Store 2021 di Grainville Room with Frame Hotel Kelapa Gading 24 dan 25 November 2021 Mulai pukul 10.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat Gratis! Terima kasih telah menonton! 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 perlu pusing-pusing lagi, cari-cari data secara manual, lebih akurat datanya. Sangat menunjang bagi usaha kami. Kalau rekomendasi oke banget, pokoknya dijamin untuk usaha yang baru mulai dijalankan seperti kami, seperti yang kami rasakan, cocok banget pakai software ini, ngebantu banget. Pokoknya kita sebagai owner udah tenang gitu. Nggak perlu mikirin nanti ada salah di dalam bagian keuangan dan lain-lain. Pokoknya hasilnya insya Allah akurat. Tenanglah buat kita sebagai owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Alit Sohartanto. Saya owner Ataya Global Visindo. Saya ingin memperkenalkan Airtek. Ini software digital printing. Ini sebelah saya area utama. Airtek itu software khusus digital printing yang mengatur sejak customer masuk, customer service, pembayaran di kasir, sampai ke production, lalu menghasilkan laporan yang komprehensif. Singkatnya begitu. Airtek ini adalah software asli buatan Indonesia. Software khusus digital printing, di mana kami mengatur flow dari sejak customer masuk, lalu ke customer service, sampai pembayaran kasir, lanjut ke produksi, lalu sampai menghasilkan laporan yang komprehensif. Nah, ini Alhamdulillah buatan kami berdua. Kolaborasi antara ilmu printing dari saya dan Pak Arya sebagai programmernya. Ya, Airtek hadir sekitar 4 tahun lalu ya. Alhamdulillah, saya kepikiran membuat software ini ya karena kegelisahan saya, di mana dulu banyak mayoritas dari teman-teman printing masih belum punya software printing, karena keluhannya begini. Karena digital printing ini mesti custom, lalu untuk membuat custom prosesnya itu panjang. Sementara teman-teman digital printing day-to-daynya sudah sibuk. Jadi, mereka mengharapkan ada yang sudah jadi, mereka tinggal pakai. Karena saya juga khawatir secara manajemen, kalau pengaturannya nggak beres kan juga ada khawatiran bisa salah langkah ya. Ya, saya tepukkan gitu sih. Semua digital printing dari kelas bawah terus menengah dan kelas atas juga. Karena saya pengen iklim digital printing ini tumbuh ya. Karena dengan manajemen yang rapi, saya harapkan sih semua digital printing owners bisa menganalisa bisnisnya lebih jitu lagi ya. Untuk pengembangan, untuk beli mesin baru, dan lain-lain lah. Jadi, kita membesar bersama, membuat iklim digital printing yang terus ada dan membesar. Kenapa berafiliasi sama Ataevis Indo? Juga karena Ataevis Indo bergerak di supplier bahan baku. Jadi, kalau teman-teman digital printing terus survive dan membesar, Insya Allah kan juga kita sama-sama sebagai supplier bahan baku, kita bisa supply terus. Manfaatnya yang pasti manajemen akan lebih rapi. Jadi, owner sudah bisa meninggalkan urusan-urusan print deal yang ngurusi dari customer masuk sampai ke production tadi. Karena sampai urusan penggajian pun, sistem kami bisa sampai ke sana mengaturnya. Lalu, keunggulan di antara yang lain, ya kita full custom untuk paket yang lengkap ya. Karena dari 40 customer lebih itu, rata-rata semua berbeda-beda. Jadi, aplikasinya kita bisa sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan di toko printing teman-teman semua. Jadi, kita punya tiga versi. Yang pertama, premium POS full custom. Di mana itu mencakup dari core systemnya, yaitu dari semenjak customer datang, mengambil antrian, dilayani sama deksprin, setelah itu ke kasir, setelah itu datang mengalir ke bagian operator produksi, ke finishing, terakhir di pengambilan barang. Di situ, kita juga support sampai ke kebutuhan daripada keuangan, dari biaya kantor, terus pengeluaran-pengeluaran untuk karyawan seperti kasbon, dan lain sebagainya. Serta, kita melayani juga custom sesuai dengan bisnis yang ada di digital printing persangkutan. Kalau versi yang kedua, kita sebut premium accounting full custom. Jadi, semua fitur yang ada di premium POS full custom ditambah dengan modul akutansi. Jadi, di akutansi ini kita akan menghandle sampai laporan neraca, laba ruti, jurnal, inventaris, dan penyusutan aset-aset yang ada di perusahaan itu. Jangan lupa untuk premium POS full custom dan premium akutansi full custom, kita memberikan bonus, printer struk, plus cash drawer atau laci uang. Untuk accounting, kita tambahkan lagi dengan fingerprint supaya absensi karyawan dan penggajiannya bisa tercover. Untuk versi ketiga ini mungkin menarik buat teman-teman printing, di mana harganya sangat terjangkau dan hanya sampai di aplikasi kasir saja tanpa sampai ke back-end atau ke produksi dan finishing. Jadi, versi yang ketiga ini kita kasih nama Let's Simple dengan harga yang terjangkau dan saya rasa untuk printing yang baru melangkah di bisnis ini cukup karena aplikasi kasir atau aplikasi penjualannya sudah kita cover. Jadi, keunggulan ini yang pertama adalah sistem ini dibikin dengan alur yang sesuai dengan digital printing. Terus yang kedua, sistem ini dibikin dengan maintenance yang cukup mudah di mana teman-teman yang ada di printing tanpa ada orang IT pun bisa menangani jika ada masalah atau kerusakan. Yang ketiga, full support kita walaupun kita tidak hadir di tempat kita bisa pakai remote yang selama ini kita jalankan sampai di luar Jawa. Yang keempat, after sales. Kita akan support. bingung mengurus usaha printing Anda? Hmm, bingung mengurus alur produksi di usaha printing Anda? Atau bingung mengurus pembukuan di usaha printing Anda? Kami punya solusinya. Pakai software Airtek. Di software Airtek, kami akan mengatur alur produksi dari customer entry, lanjut pembayaran ke kasir, sampai di tahap pesanan sudah selesai. Selain itu, di software Airtek ada fitur layanan pembukuan lho. Eits, tidak hanya itu. Software Airtek mempunyai keunggulan, yaitu bisa custom. Jadi, bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing usaha digital printing Anda. Mari gunakan software Airtek. Untuk info lebih lanjut, hubungi 081-885-0601 atau bisa ke kantor kami di Kecamatan Cirecas, Kota Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton! 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 untuk bertanya dan belum bisa apa saja mesin yang tersedia kali ini. Mari kita mulai bertanya dari CWS Cipta Warna Sentosa. Boleh mbaknya tanya-tanya? Untuk CWS sendiri, mungkin ada beberapa pengunjung yang masih di luar, belum sempat masuk, pengen dengar. Apabila pakai speaker ini, untuk CWS Cipta Warna Sentosa apa yang disediakan? untuk Pameran Sentosa. Untuk Pameran Sentosa. Saya dengan Mbak siapa? Saya dengan Lulu, dari CWS. Di Pameran kali ini, kita bawa beberapa mesin yang best seller juga mesin andalan kita dengan brand Vulkan. Salah satunya, kita bawa untuk Vulkan yang flatbed sama yang seat label. juga ada mesin marking. Dengan apa mesin apa? Vulkan. Vulkan. Yes. Itu tadi sudah dijelaskan, dari salah satu vendor, Cipta Warna Sentosa dengan mesin Vulkan-nya. Oke, sekarang kita, oke, printer Bagus Jaya belum tersedia ready. Sekarang kita akan berbicara dengan DAG printer, dengan DTFP 6000-nya. Please come in, please come in DTFP 6000, usernya atau para pekerjanya. ya, marketing dari DTFP 6000. Yes, DTFP 6000, ada yang mau bercerita sedikit tentang produknya? Silahkan. Halo. DAG printer. Halo, DAG printer. Dengan DTFP 6000-nya, saya harus berbicara dengan siapa? Oke. Saya harus berbicara dengan mas. Siapa untuk DTFP 6000? Bisa dijelaskan untuk DTFP 6000. Mungkin ada salah satu pengunjung yang sudah hadir tapi belum masuk dan mau bertanya-tanya tapi kurang jelas, bisa bertanya langsung dengan siapa? Saya berbicara dengan mas siapa? Mas Hilda Nograha. Oke, Mas Hilda Nograha bisa jelaskan dengan DTFP 6000-nya, spesifikasi, dan apa aja media yang bisa dicetak untuk DTFP 6000. jadi printer DTFP 6000 itu sebenarnya dia buat foto. Jadi disini kami modifikasi menjadi sebuah printer DTFP mas real. Yes. Oke. Untuk DTFP 6000 sendiri, secara spesifikasi bisa dijelaskan lebih detail. Kayak misalkan, saya mau bertanya soal head. Perniatannya itu apa tuh mas? Perniatannya menggunakan DX6. Jadi suara kekuatan untuk DX6 sendiri itu seperti apa? Untuk kekuatan bisa nyampe 1 tahun, atau soal setengah itu kembali lagi di maintenance harian. Bisa lebih up lagi enggak mas? Sorry suaranya, jadi agar lebih terlihat jelas. Mas Marker. Nah, mas. Oke. Jadi saya harus cari owner dari DAG printer. Yes. Mana? Oke, next dulu. Nanti kita akan jelaskan beberapa mesin DTFP 6000-nya. Kita lanjut lagi. Welcome, comment to visitor. Silahkan jangan sungkan untuk mengunjungi boot-boot kami yang tersedia di Bellroom Grand Prix, Bellroom Hotel, Wispran, Kelapa Gading. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Jadi kalau kita bicara saat ini ya, bisnis old school ya jaman dulu ya, yang bicaranya masih konfesional, dan saat ini kita bicara jaman milenial, jadi kita punya bisnis, harus didigitalisasi, apakah Pak Johan menggunakan didigitalisasi di dalam penjualan wallpapernya? Untuk digitalisasi, semacamnya kita bicarakan contoh di online, itu salah satu bentuk. Saya memang belum masuk secara penuh, namun saya memanfaatkan internet untuk menaruh katalog saya. Jadi sekarang sudah ada hampir 600 macam gambar, itu tersedia dan bisa diakses siapapun di internet. Di website, sementara ini bahkan saya taruh cuma di Google Drive, linknya saya bagi kemana-mana, terserah bisa diakses. Jadi orang tinggal pilih kode gambar inilah, ukuran sekian kali sekian. Jadi Pak Johan ada tim ya? Ada, tapi di luar itu sebetulnya untuk gudang wallpaper kita, kita sudah menerapkan digitalisasi yang lumayan. Jadi untuk ngontrol stok, berapa role motif ini, kodenya ini, berapa role stoknya, itu semua sudah kita taruh di internet. Atau kita punya aplikasinya untuk dipakai kerja setiap hari. Contoh, sekarang ini kalau ada orang tanya sama saya, oh kode ini gambarnya bunga lili. Saya bisa cek di handphone saya, jumlahnya sampai berapa role ada semua. Sekarang, real time istilahnya ada. Yang seperti itulah, kalau aplikasi gambar kita akan baru mulai. Jadi memang harus gerak cepat, bangunnya cepat, bersamaan semua. Kita belum sempat kekejar untuk urusan online marketingnya. Online marketing yang paling gampang ya paling sekarang numpang di online shop yang sudah ada. Atau marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee. Jadi daripada kita harus membangun sendiri dari awal. Itu butuh waktu, butuh biaya besar, butuh tim yang sangat banyak. Itu yang mungkin bisa saya coba share, yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau saya mau tanya lagi, jadi untuk bicara, ini kan catat customize ya Pak? Customize ya. Kalau bicara customize ini, Pak Johan kasih template atau dari kliennya memang benar-benar customize? Dan Bapak edit sendiri, desain lagi atau gimana? Dua-duanya. Jadi kebanyakan customer itu tidak punya konsep. Jadi aku maunya gambar hutan. Kita kasih ini beberapa gambar hutan. Terus biasanya ada yang cocok satu atau dua. Begitu. Ini Pak Jeffrey, Bapak digital printing Indonesia. Silahkan Pak. Boleh Pak, duduknya Pak. Ayo Pak. Seperti gambar yang di belakang ini kan sebetulnya gambar komposisi. Naganya ini empat gambar. Ada background, ada naga yang besar, ada naga yang kecil. Kita komposisi. Kemudian kita taruh di katalog. E-katalog kita di Google Drive tadi. Terus gambar di sebelah kiri, kita beli langsung dari website di China. Agak mahal, 85 dolar. Gambar ini. Gambarnya jelek. Satu gambar. Satu gambar. 85 dolar. Tapi resolusinya bagus. Sehingga kalau dicetak besar, dia tidak pecah. Kebanyakan customer taunya lihat di Pinterest atau searching di Google. Dapatlah gambar yang bagus, tapi kalau dibesarin, pecah langsung. Itu yang seringkali kita harus jembatani. Makanya kita harus menyediakan gambar-gambar kita sendiri yang sudah pasti high res, tidak pecah, tapi customer juga bisa pilih. Jadi disitulah jadinya nanti customizationnya tercipta. Pak Johan, tadi kan kita sempat diskusi ya tentang teknologi wallpaper. Kita tahu lah di China itu ada teknologi vertical print. Kenapa teknologi itu di Indonesia susah masuk atau gimana? Faktor apa menurut Pak Johan? Kalau digital printing yang sebetulnya vertical ya, istilahnya vertical digital printing. Untuk aplikasi mural biasanya. Mural, boleh dikatakan aplikasinya orang sebutnya itu mural. Itu memang agak susah-susah gampang. Yang pertama, kenyataan sendiri bahwa tembok di Indonesia itu hampir semua tidak bisa lurus, tidak siku, permukaannya tidak rata dengan baik. Ya itu yang pertama. Yang kedua, printer seperti itu sebelum nge-print kan harus dipasang di lapangan. Relnya dipasang, kemudian dites, terus kemudian headnya bergerak, dia ada sensor yang bisa menyebabkan print headnya bergerak maju ke depan atau miring-miring mengikuti kontur dari tembok. Tapi ada batasnya. Begitu kena tembok Indonesia yang sudah agak ekstrim, miring dan kasarnya, tidak mampu. Yang kedua yang saya lihat lebih parah memang mengenai SDM Pak. Di lapangan itu semua bisa terjadi. Printernya dulu yang saya tahu dari Jerman itu sampai miliar harganya yang versi pertama. Bagus. Tapi sekarang sudah ada printer dari Cina, harganya 200-300 juta. Nah masalahnya pada waktu diangkut dan di install di lapangan, seringkali nanti pada waktu sudah printnya jadi, kemudian sudah capek, SDM kita ini melepaskan komponen-komponennya packing ulang itu tidak bisa konsisten. Seperti pada waktu dia memasangnya pada waktu proses instalasinya. Akibatnya cepat rusak. Nah setiap kali nge-print, setiap kali juga harus fine tuning lah, inilah dibetulin lah, kadang-kadang ditali karet, baru bisa jalan dan sebagainya. Itu yang mungkin menyebabkan banyak pengusaha mau invest printer yang seperti itu masih menandiri. Tapi kalau sudah pakai yang printer seperti ini, printnya di dalam workshop, udara dan suhunya terjaga, kebersihannya terjaga. Jadi boleh dikata keawetan dan kelancaran proses printingnya lebih baik dibanding dengan print on-site di lapangan. Mungkin sejauh yang saya amati kondisinya seperti itu, yang menyebabkan printer vertikal itu kurang atau belum populer di sini. Saya punya dulu pernah ikut media summit di Singapura, ada yang memang spesialis dia khusus wallpaper. salah satu customernya digital printing merek Alah, kita nggak sebut ya. Dia spesialis khusus untuk wallpaper saja kerjaannya. Belum itu penghasilan luar biasa, mahasiswa pak. Mahasiswa dia sekarang langganan untuk hotel sama apartment. Memang luar biasa ya. Nah menurut bapak sendiri kira-kira di Indonesia yang seperti itu what it nggak atau berkembang nggak seperti apa? Saya melihat hampir semua bisnis yang terkait dengan perasaan customer itu akan berkembang. Bisa rasa yang kita kecap mulut bisnis makanan itu nggak ada matinya mau pandemi model apapun nggak ada matinya gitu ya. Atau rasa yang kita lihat melalui mata pendengaran atau sentuhan raba itu tidak akan mati 100% bahkan cenderungnya berkembang. Nah sekarang saya melihat juga mengentertain mata itu bukan cuman di bioskop, bukan cuman di handphone ya. Tapi ke karya cetak, karya yang bagus itu membuat orang juga merasa terhibur. Saya pernah terakhir melihat kombinasi atau penggabungan karya printing seperti ini dengan satu semacam kerajinan tangan yang ditempel di permukaan gambar. Jadi gambarnya didesain sebegian rupa terus kemudian ada workout, artworknya. Entah dari besi, entah dari apa yang ada ornamen emasnya bahkan jam besar ditancep gitu aja di atas gambarnya setelah gambarnya dipasang di tembok. Itu saja langsung menciptakan hal baru yaitu dimensi, kesantri dimensinya menjadi sangat kuat. Orang kadang-kadang bilang itu sudah 4 dimensi itu. Dimensi pertamanya gambarnya, 3 dimensinya art worknya itu. Jadi semacam perpaduan antara gambar dan sculpture, sculpture itu apa? Pematung. Itu saya lihat pasti akan berkembang. Kenapa? Di China sudah berkembang. Dan sudah banyak. Dekoratif, exactly. Jadi balik ke interior tadi, salah satunya memang ke dekoratif. Nah itu akan berkembang lah, biasanya itu arahnya nanti ke digital, eh 3D printer yang skala gede, kemudian laser yang engraved atau yang router yang seperti-seperti itu. Yang akhirnya bisa mendukung pekerjaan yang apa ya, kerajinan tangan dulu kita bilangnya. Tapi sekarang dikerjakan secara teknologi digital seperti itu. Terus finishingnya juga, nanti lama-lama akan ada mesin airbrush yang dikendalikan oleh program. Sehingga menciptakan hasil semprot yang sangat-sangat akurat dan bagus dan indah. Itu pasti akan terjadi dan pasti tidak akan lama waktunya. Itu lahan baru Pak. Silahkan. Lahan baru tuh. Kreatif never die Pak ya. Kreatif never die. Jadi sentuhan-sentuhan kreativitas sedikit bisa menggalkan value cuan yang banyak. Nah gitu. Bener banget Pak Johan nih. Nah menurut Pak Johan sendiri, kira-kira tahun 2002 ini ke depan, tahun depan berarti kan itu pandemi insya Allah sudah mulai turun ya. Udah mulai ini. Nah kira-kira ke depan ini menurut Bapak seperti apa nih bisnis digital interior ini? Yang pasti-pasti ini bukan urusan penerawangan ya bukan. Cuman saya melihatnya begini, sejak pandemi pertama masuk ya saya ngalami omset perusahaan saya langsung nyungsep. Kenapa? Karena semua orang itu kalau mau beli wallpaper itu selalu ke toko interior lihat katalog, ada kasar-kasarnya, ada teksturnya begitu kan. Sekarang orang-orang itu hilang, nggak berani pergi ke toko gara-gara virus. Ya kan? Nah setelah dua tahun keinginan untuk keluar dan mendapatkan sesuatu itu boleh dikata sudah sekarang di... Nah kita lihat coba, komunitas digital printing saja yang sekarang hadir di sini, omongannya semua sama loh. Ini semacam ini semacam apa? Temu kangen. Momentum temu kangen gitu loh. Ya kalau ini bisa dan kemudian nanti akhir tahun sudah ada beberapa negara yang sudah pasti akan memproduksi dan menerbitkan sudah obat-obat. Obat bukan lagi virus, bukan lagi vaksin, obatnya sudah ditemukan, sudah dua negara yang menemukan obat itu dan sudah mulai uji coba yang terakhir, uji klinis terakhirnya. Nah yakin nanti kuartal pertama tahun depan itu obat itu akan sudah dirilis, bisa dikonsumsi. Nah kalau sudah ngomong obat, itu kan berarti pengobatan langsung. Nanti virus corona akan jadi seperti virus flu, kita bisa hidup bertampingan tanpa takut. Ya lama-lama sebentar lagi juga kemudian kemana-mana orang di kantong di dompet pasti ada obat virus corona. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah bebas. Saat seperti itu ya kita pemain-pemain digital printing mesti siap gitu loh. Mesti siap dengan kreativitas, produk baru atau bahkan polesan dari apa yang lama itu sudah langsung akan menarik dan membuat market kita itu bisa naik dengan cepat. Ya itu doa kita lah, itu harapan kita ya. Semoga terjadi dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Silahkan Bro Sofian. Ayo Bro Iben, mau tanya-tanya apa lagi? Ya jangan selesai kepajahan aja maksudnya sharing-sharing lah. Sharing aja sharing. Bro Iben, ini kan DTF, apa sih ya kelebihan atau yang menarik dari DTF P6000 ini Pak? Apa? Kelebihan atau yang lebih menarik kenapa orang mesti invest P6000? Berarti saya mesti cerita P6000 nih ya. Ya memang market Indonesia tuh udah banyak dibanjiri dengan printer-printer Tiongkok atau China gitu Pak Johan. Nah kita dari DAG printer memberanikan diri dari konsepnya P6000 adalah printer foto. Nah kalau kita bicara foto, detailingnya itu lebih dari 2880 resolusinya ya. Yang tidak bisa dimampuin printer China mungkin 720 kali sekian gitu. Dengan resolusi besar kita meng-convert printer P6000 itu menjadi DTF atau Direct Transfer Film. Speednya juga bisa dibandingkan dengan sekelasnya sih sebenarnya double XP bro. Double XP. Jadi kecepatan satu jam untuk printer DTF P6000 itu sekitar 6 meter persegi atau 6 sampai 7 meter persegi. Nah tapi yang uniknya dari printer ini dia mempunyai cut untuk pad film. Jadi konsepnya adalah ketika mereka mendapat orderan kayak A3 atau A2 atau yang sifatnya 1 meter itu bisa dikerjakan secara manual tanpa dusting gitu loh. Jadi bisa nerima secara eksekusinya secara langsung dibandingkan dengan konsep secara dusting atau pemanasan secara sistem terdistribusi. Itu memerlukan timeline yang memerlukan order 4-5 meter dia harus hold orderan tersebut. Itu yang membuat saya membuat konsep printer P6000. yang kedua capping station dari P6000 itu independent, individual. Dia ada lima. Jadi mungkin warna kuning digabung apa atau putih dia dengan putih kita bisa cleaning antara perwarna itu. Karena si capping station itu dia independen jadi gak nyatu kelebihan dari P6000. Ada pun add-on yang saya tambahkan di P6000 kayak semacam LED atau ada GPS tracking sampai engine printer kita tanamkan. Artinya ketika misalnya saya bekerja sama dengan leasing printer tersebut saya bisa kontrol Pak. Ada dimana dan ketika bulanannya macet kita bisa matikan produksi mereka gitu. Itu konsepnya seperti itu yang saya tanamkan. Misalnya 2 hari telat yaudah kita matiin dulu Bapak bayar baru kita hidupkan gitu loh. Nah itu konsep yang ada di P6000 yang saya tanam di printer saat sekarang ini. Begitu Pak Endra. Luar biasa ya sekarang udah teknologi udah seperti itu ya kreativitas luar biasa. Makanya gak salah nih Bro Ibon ini udah dapat penghargaan Pak. Waduh karena kreativitas itu tadi. Remote printing. Remote printing dan remote unprinting. Bisa setak. Bisa ngerem. Hebat ini teknologi. Teknologi baru luar biasa ya. Silahkan Bro Sobyan. Misalnya duduk kesana dulu. Sudah kelihatan. Oh ya ini udah kelihatan. Nah terus ini Bro Sobyan. Kalau isu tentang Go Green. Kayaknya orang agak-agak ini tentang bagaimana Pak Sobyan menjawab. Nah ini menjawab isu tentang Go Green dan Eco Solven. Ini menarik ini. Iya kan. Kadang orang betul-betul gunturin aja. Sebenarnya orang Indonesia udah sampai seker itu sih Go Green-Go Greenan gitu ya. Nah silahkan. Iya maksudnya. Ini isu lama ya. Isunya ini kayaknya pas jamannya. Dulu ya. Maksudnya kalau ngikutin isu ini udah ada 15 tahun yang lalu. Iya. Jadi maksudnya waktu itu kan. Kita kan hanya mengenali di tinta ya. Tinta di last format ada dua. Ada indoor water-based sama solvent-based. Dan waktu itu di 2000 berapa ya. Yang 2006 muncul itu Eco Solven. Jadi Eco Solven itu dia di posisi. Kalau kita bicara solven kan tinta itu udah pasti toxic ya. Racun ya. Jadi Eco Solven ini ya aku juga masih belum tahu konsepnya ya. Masih konsep Eco Solven yang beda. Kita bicara konsepnya Eco Solven yang ada di barat. Itu bener-bener tintanya itu ramah lingkungan. Tapi maksudnya seramah lingkungan itu seperti apa. Karena yang aku tahu tinta Eco Solven itu masih ada kandungan solvennya. Karena kenapa? Karena untuk tinta itu bisa waterproof. Dari tahan di luar. Dia harus ada kandungan ya semacam kandungan solven. Pigment sih oke. Maksudnya pigment masih ramah lingkungan. Tapi ada kandungan solven yang bisa daya tahan terhadap air ya. Atau proof. Jadi Eco Solven sendiri aku juga masih belum tahu ya. Maksudnya dulu. Jadi istilah Eco Solven itu apalagi itu benar-benar ramah lingkungan. Atau masih semi atau apa. Tapi yang isu ini ya. Aku lihat ya di Indonesia memang gak berlaku. Intinya. Hanya di Eropa-Eropa aja. Ya itu aja. Menurut bro Iben gimana? Secara kandungan kan seperti saya kan ada sablon manual ya. Pasti sol sendiri pun ada zat apa gitu saya lupa. Itu orang luar negeri itu mulai aware. Gak jauh-jauh deh. Si Hendrik kemarin bilang. Biasanya timbal. Timbal ya Pak ya? Ya. Ada orang Bandung BMS. Kandungan produk iminanya PB. PB ya Pak ya. Nah itu karyawannya sempat ada yang kena katanya yang orang Bandung itu. Makanya sampai saat sekarang ini aware terhadap apa ya istilahnya MSDS ya. Bahan-bahan ibatnya senyawa dari tinta tersebut. Pasti ada jangka panjangnya Pak. Ya makanya setiap customer orang luar tuh sering nanyain apa sih MSDS ya. Jadi bahan-bahan ini mengandung dangerous gak atau segala macem itu sering ditanyakan. Apalagi kalau kita export kayak gitu. Gitu sih bro. Kalau di Pak Johan sendiri yang kayaknya sih harus kalau kita bicara wallpaper di hotel atau di mana. Itu kan harus ada standar ini ya Pak ya. Benar ya Pak. Betul. Cuman kalau di wallpaper itu ya boleh dikata karena faktor ekonomi ya. Itu akhirnya standarnya jadi agak turun. Yang penting gak bau. Itu loh. Yang penting gak bau. Itu sudah bisa diterima. Nah namun dibalik tidak baunya itu apakah tinta yang beredar sekarang masih mengandung unsur yang merusak lingkungan. Biasanya tahu sama tahu. Tahu sama tahu. TST. TST gitu ya. Ya itu yang selama ini boleh dikata praktek yang sudah ada yang ada sampai sekarang itu seperti itu. Jadi gini Pak. Jadi maksudnya dari pihak hotel itu gak dikasih standar. Jadi harus mengandung eko untuk wallpapernya? Enggak. Wallpapernya sendiri memang untuk tinta dan wallpaper. Jadi kata kalau industri wallpapernya atau industri kertas sudah sejak dulu dan secara internasional sudah dikontrol. Karena bahan baku kayu. Kayu itu kan selalu semua pabrik kayu dimanapun selalu diwajibkan untuk melakukan reboisasi. untuk raw materialnya. Nah salah satu unsur ekonya disitu. Unsur ekonya. Yang kedua pemakaian bleaching. Bleach. Untuk memutihkan warna kertasnya. Itu juga punya standar. Nah yang sekarang ini jadi masalah memang cuman di area itu. Atau boleh dikata dua besar poin yang selalu mengemuka kalau kita bicara tentang industri kertas. Itu areanya disitu. Baik. Wah perkembangannya sudah luar biasa ya. Tapi sekarang di era sekarang ekonomi seperti ini. Dimana kita satu tahun dua tahun terakhir itu masih pandemi. Maka orang mengatakan kualitas yang penting bisa diterima. Yang penting bisa diterima kan tadi. Yang penting gak bau dah. Nah gitu. Itu kan bisa diterima. Ketika sama ketika bicara tentang warnanya apa? Warnanya biru BCA. Biru BCA itu apaan ya? Nah seperti itu kira-kira ya. Merahnya apa mah? Merah. Merahnya merah hati. Merah itu seperti apa? Ya. Warnanya pink. Pink cinta. Pink cinta itu seperti apa? Nah. Pokoknya kayak gini. Kalau udah kayak gini bisa diterima. Nah itu. Berarti intinya kesepakatan ya ya. Ya udah. Aman kalau gitu. TST tadi pak ya. TST sama tau. Nah itu yang penting. Silahkan bro Sofyan. Ada lagi sampaikan. Pak Johan untuk teknologi wallpaper ini di ECO dan di UV. Nah itu perbedaannya gimana pak? Secara customer oriented atau gimana? Bisa dijawab pak? Sampai sekarang memang dua sungai gede. ECO lebih besar dibanding UV. Kembali lagi faktor penentunya adalah ekonomi. Faktor harga. Nah UV ini makin lama makin disukai karena warnanya cerah. Sebetulnya tintanya irit. Karena hanya nempelnya di permukaan. Tidak meresap. Ya kan. Kemudian kalau ECO sekarang tintanya harganya murah. Boleh dikata hampir yang nomor dua lah termulah setelah yang solvent. Ya kan. Tapi pemakaiannya tidak irit loh sebetulnya. Pemakaiannya tidak irit. Karena untuk mencapai warna yang vivid yang sangat kontras itu harus minimal 6 pas. Jalan printernya. Betul ya. Sokor kalau bisa 8 pas akan lebih bagus lagi. Lebih jreng gitu orang bilangnya. Nah sedangkan kalau di Indonesia sebagian besar masyarakat kita tuh seleranya ngejreng. Jreng betul-betul jreng gitu ya. Warna-warna yang seperti ini. Sangat kontras, sangat pekat, sangat kuat. Itu yang membuat mereka itu merasa wih gregetnya ada gitu loh. Kalau saya tipis-tipis seperti yang di sebelah kiri. Tidak terlalu disukain atau marketnya kecil. Nah dari hal inilah nantinya ujungnya kalau saya melihat perkembangan kelihatannya UV akan makin digemari. Kenapa? Bagi produsen atau bagi supplier kita yang area printing jasa itu headnya lebih awet. Tendensinya headnya lebih awet. Saya pernah dengar satu orang cerita temen saya. Dia punya XP 600. Jalan di echo dan jalan di UV. Dia merasa yang jalan di UV umurnya dua kali lipat. Nah betul ya. Yang jalan di UV umurnya dua kali lipat daripada jalan di echo. Karena kelihatannya echo itu mengandung unsur solvent yang memang masih corrosive sifatnya terhadap head. Sedangkan UV kelihatannya tidak. Nah ini nanti mendukung situasi baik supplier maupun konsumen itu akhirnya lebih suka ke arah UV. Kelihatannya ke sana ya. Selain memang kualitas. Hasil printnya itu memang terlihat sekali. Warnanya matang karena memang tintanya hanya nempel di permukaan. Itu yang terlihat ya sekarang arahnya. Jadi kedepan UV. Nah UV akan menjadi legend. Oke baik bapak-bapak sekalian tadi kita telah bincang-bincang dengan Pak Johan. Expert dari Wallpaper dan juga Bro Iben. Beliau adalah penemu atau founder dari Diage Printer dan Bro Sovian dari Printer Indo Bagus Jaya. Sekarang kita coba dengarkan kembali bagaimana Bro Iben menanggapi pasar yang berkembang saat ini. Nah ini dia dengan teknologi barunya sendiri ya. Bagaimana Bro Iben menanggapi pasar. Kedepan UV loh sudah ada kan. Nah silahkan. Jadi saya sedikit ke belakang nih mengutip Bro Sovian sebetulnya. Gini pasar dengan kata-kata printing service. Bro kan pernah ngomong gitu kan. Ini harusnya diganti dengan ini Pak Hendra. Kreatif print ya bukan print sov maksudnya kreatif printing. Jadi kata-kata printing itu bisa di replace dengan kata-kata kreatif. Karena kalau misalnya kita segmennya jualan jasa berdasarkan berapa sih parameter di print sov sebelah atau sebelahnya gitu kan. Itu kalau kita bicara harga. Apa ya namanya strategi teknisnya itu nggak ada. Artinya kita cuma masalah range harga aja gitu. Tapi kalau kita bisa develop produk dengan sisi kreatif itu add value-nya itu pasti bakal tinggi. Add value-nya pasti bakal tinggi. Karena kita bertautan sekarang ini adalah apa namanya isunya adalah perang harga ya Bro ya. Ya betul. Perang harga itu ya nggak bisa dihindarin. Pasar. Secara pasar gitu. Nah kita sebagai orang kreatif itu sebetulnya kuncinya disitu. Bagaimana orang itu kreatif bisa menambahkan nilai lebih terhadap produknya. That's a point gitu loh. Pointnya disitu. Kalau menurut saya ya berpikir disitu. Bukannya konsep berapa cepat berapa harga bahan baku mereka murah gitu ya. Bukan itu. Pointnya bukan itu gitu. Ya nggak Bro? Bisa ditambahin nggak Bro? Ya jadi bukan ditambahin ya. Apa? Ya jadi ya setuju apa yang menurut si Bro Iben bilang. Kreatif itu buat aku ya. Gimana ya bilangnya. Bukan barang ya. Bukan barang. Tapi ide ya gagasan yang harus. Ide dan gagasan dimana kita punya mesin, punya alat. Alat yang pendukung, alat produksi. Untuk membuat hasil menjadi oke. Ide jadi konkret. Itu dari mesin. Jadi gini aku mau bilang. Mesin yang aku jual sekarang ya kita contoh konkretnya. SP600. Orang mau. Jadi mereka jualnya bukan jualan cerdas. Jadi hanya jual ngikut-ikutan lah maksudnya. Ya banner, sticker udah. Jadi ikut-ikutan doang. Jadi nggak perlu pakai ide. Jadi nggak perlu pakai gagasan lagi. Jadi copas apa? ATM ya. Atau ATM apa istilahnya. Ada copipaster. Jadi. Jadi aku bilang ya mereka nggak perlu pakai ide. Nggak perlu pakai gagasan. Jadi cetak doang. Cetak udah ngikutin. Ya udah nanti perang harga. Jadi kembali lagi ya kita bicara kreatif itu. Dimana ide gagasan. Dan kita punya mesin. Dan kita bisa mewujudkannya. Itu doang. Dan yang akhir outputnya itu. Yang kita anggap namanya produk. Ya hasil akhirnya produk itu nanti. Dan produk itu. Akan menjadi sama dengan ide kita ya. Maksudnya gitu. Maksud aku gini. Kreatifitas disitu. Jadi selama kita bicara berpikir. Ada gagasan dan ide. Itu nanti kreatifitas. Tapi kalau disitu hanya dia bicara. Ya ada. Dulu ada kawan bilang. Cetakan outdoor itu bukan cetakan cerdas. Jadi hanya kasih file. Udah cetak doang. Udah selesai. Jadi nggak ada tambahan. Nggak ada value apa-apa. Nggak ada ininya. Nggak ada bicara edit. Nggak bicara. Pokoknya ada file. Cetak. Selesai. Udah. Itu nggak. Ya jadi. Ya jadi memang. Nggak aku melihatnya gini. Jadi aku cuma. Karena aku sering visit customer ya. Kalau kita bicara di Kalibaru. Di Ben Hill. Atau di daerah Roa Mangun ya. Namanya apa tuh. Di Roa Mangun. Jadi sepanjang jalan itu. Kita bicara sepuluh tahun lalu sampai sekarang. Itu sama aja. Sama aja gitu-gitu aja. Sepanduknya. Betul. Jadi sepanduknya A3. Harganya segini-segini. Jadi sepanduknya. Kenapa aku pikir. Kenapa. Iya kata sama. Sama-sama. Kenapa dia dipolosin aja. Nggak perlu kata apa sih. Nggak perlu dipajang-pajangin. Jadi. Dia jual murah. Murah-murah-murah. Semuanya murah. Kata-katanya cuma. Gini. Maksudnya aku ngeliat sepuluh tahun. Sampai sekarang itu sama. Jadi. Di Ben Hill. Kalibaru. Atau semuanya samalah. Jadi aku berpikir. Kenapa mereka. Maka. Dia punya prinsip. Untuk. Bicara. Kembali lagi nanti. Bicara kepajohan. Jadi bicara visualisasinya lebih. Kenapa kan. Dibuat. Di tempat depannya itu. Lebih diperindah. Dengan gambar-gambar yang lain. Ya. Gambar cewek. Gambar pemandangan. Gitu kan. Iya. Beda kan. Daripada dia tulis. Yang. Di sebelah sebelahnya sama. Bener kan. Jadi aku berpikir. Ya. Rubah aja. Jadi. Cara bikin. Karena cara bikin dulu kan digital printing. Atau print shop. Hanya mencetak. Cetak. Kasih file. Cetak udah selesai. Itu doang cara bikinnya. Ya. Makanya sekarang harus diubah. Ya udah. Kita bicara perubahan ini. Kita jualkan sekarang. Satu customer. Itu aku yakin. One stop printing. Semua mesin ada. Tapi kalau kita bicara. Semua mesin ada. Hanya dipakai untuk. Tadi. Orang datang. Kasih file. Print. Cetak udah selesai. Padahal. Iya. Jadi. Harus ditambahin. Di situ. Ya. Kita bicara. Ada orang desain. Pak. Coba kasih. Ya. Gitu lah. Maksudnya aku. Pak Hedra bisa nambahin nggak. Karena aku kalau ngomong kayak gini. Agak. Menggabung-gabung. Jadi. Agak. Ada Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan bisa lihat. Saya. Bukan solusi. Saya punya pengalaman begini. Karena kebetulan. Banyak sekali. Konsumen saya. Dalam arti. Banyak toko. Yang. Yang. Minta. Atau. Mengorder ke kita. Problemnya satu. Gambarnya itu loh. Kebanyakan konsumen itu. Download. Dari Pinterest. Yang. Tidak pernah ada. Gambar resolusi tinggi. Gratis. Di sana. Tapi. Mintanya. Setajam. HP. Layar HP. Lah. Layar HP. Cuma. Saya. 6 inci. Terus. Minta. Decetak. Satu dinding kamar. Terus. Minta. Tajemnya. Seperti. Layar HP. Coba. Bayangkan. Itu digital printing. Apa yang bisa. Seperti itu. Nggak bisa. Terus. Akhirnya apa. Carilah di Google. Kenapa. Hanya ngejar gambar. Gratisan. Lah. Ini yang saya pengen ngomong sedikit. Sampai hari ini. Pelukis. Tetap. Hasil karyanya. Nilainya. Dinilai lebih tinggi. Jauh. Dibanding dengan. Seniman digital printing. Artis digital printing. Jadi seolah-olah kalau. Seniman digital printing yang menghasilkan gambar bagus. Orang itu langsung berpikir. Kamu mau cetak berapa kali. Itu loh. Seribu kali. Seratus kali. Atau satu kali. Sama saja harganya. Tapi kalau pelukis. Seperti. Ya maaf. Kata sebut yang terkenal sih. Supaya jelas bedanya. Yaitu Avandi. Satu lukisan nilainya 2-3 miliar. Bisa 10 miliar. Bahkan bisa puluhan miliar. Satu lukisan. Nah kalau kita ngomong digital. Lukisan satu. Bisa jadi mesin sak gudang. Mesin apa saja. Betul kan miliaran gitu ya. Nah jadi. Nilai seni dari digital printing. Itu sampai sekarang masih berada di bawah. Painting. Di bawah lukisan. Oleh seniman. Nah sekarang ini tantangannya buat. Para insan digital creation. Atau seni digital. Ini bagaimana caranya bisa meningkatkan value ekonomi. Dari hasil karya mereka. Kenapa? Karena kesannya tetap. Semua gambar digital mudah sekali digandakan. Mudah sekali di copy. Tanpa penurunan kualitas. Itu loh. Itu hebatnya digital. Tapi di satu sisi yang lain. Nilai value per gambarnya sangat rendah. Padahal. Untuk menghasilkan gambar ini aja 3 hari. Terus mintanya gratis. Gambarnya kalau tidak gratis. Tidak mau dia pindah ke toko sebelah. Gile. Jadi kita terpaksa ngalah nih supaya wallpapernya laku. Gambarnya gratis gitu ya. Sampai sekarang itu terjadi. Jadi ada stereotype oleh masyarakat yang mempersepsikan bahwa artis seniman digital. Itu memang hasil karyanya value ekonominya lebih rendah jauh dibanding dengan artis konvensional. Hasil lukisannya begitu ya. Itu ini tantangan buat kita. Saya rasa bukan cuman pelaku hardware. Ya. Karena kita mau tidak mau. Punya tanggung jawab orang untuk mengangkat hasil karya seni mereka itu. Jangan sampai dihargai begitu rendah. Kasian. Ya. Itu saja. Tapi gimana caranya? Aku warah roh. Menarik. Menarik. Bahkan dari dulu bahwa desain grafis sama dengan desain gratis. Nah. Itu tau. Itu. Itu masih ada itu pak. Padahal itu isinya udah puluhan tahun yang lalu itu. Desain grafis sama dengan desain gratis. Nah itu yang orang-orang yang sekolah desain itu pada ngamuk-ngamuk itu. Itu dia. Ya saya. Nah. Bagaimana caranya supaya desain nggak gratis. Tapi tanya rumput yang betul. Iya. Hahaha. Berarti pak. Berarti itu masih menjadi masalah. Atau mungkin tengah depan. Nangkap tema ini. Kumpulin artisnya. Buka kumpulin. Nah. Bisa itu. Betul. 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 Iya. Kasian. Kasian. Saya melihat banyak artis Indonesia yang sudah mulai taruh gambarnya di shutterstock.com. Oh banyak. Saya banyak beli dari sana. Saya beli beberapa batik. Motif batik. Kebetulan customer cari ya. Saya lihat shutterstock.com. Saya ketik batik. Yang keluar itu nama Indonesia. Saya beli. Itu loh. Lebih baik begitu kan daripada saya ngopi. Atau dari internet. Kasian dong. Dengan begitu dia dapat uang. Dapat royalty atau apalah yang sistemnya shutterstock. Dengan begitu ya setidaknya meskipun belum banyak. Kalau misalnya ada yang seperti saya ini ratusan atau ribuan. Yang maunya mau beli dari situ. Dari shutterstock. Dari artis Indonesia. Lama-lama akan tercipta. Satu skala ekonomi yang cukup besar. Untuk artis-artis kita. Artis digital. Apa ya digital. Cuma printing loh soalnya. Digital itu kan luas ya. Desain grafis. Ya betul sekali ya. Jadi kepada teman-teman pelaku usaha. Cetak digital. Foto dan sebagainya. Belilah. yang resmi. Gambar yang original. Entah di. Entah di shutterstock. Entah PNG tree dan sebagainya. Supaya dapat gambar yang bagus. Dan menghargai karyanya. Tidak pecah. Pasti tidak pecah kan. Kita dapat gambar PNG nya. Dapat gambar original nya. Seperti itu. Silahkan bro. Sofian. Sama ini pak. Jadi. Aku mau tanya yang benar-benar. Kalau kita bicara. Untuk harga ya. Harga kan memang. Jadi. Ujung-ujungnya nanti akhirnya. Untuk produk itu kan ke harga. Untuk penentuan harga sendiri. Di wallpaper itu. Pak Johan itu lebih ke. Ngikut pasar. Apa. Bentuk harga sendiri. Atau gimana pak. Mau tidak mau. Pasar itu sungai yang gede. Deras airnya. Kalau kita ngelawan. Kita mesti berhitung. Kita ini seberapa sih kekuatannya. Mau ngelawan pasar. Berapa tahannya kita ngelawan pasar. Sampai akhirnya. Orang mulai aware. Atau kita menciptakan pasar kita sendiri. Jadi saya terus terang. Waktu awal mulainya. Saya lihat nih. Marketnya itu seberapa. Terus saya sengaja. Taruh harga di atas. Karena kalau saya taruh harganya di bawah. Nanti hancur pasarnya. Makin kesana. Makin tahun. Akan makin rendah. Harga per meter perseginya. Itu saya mikir. Kalau cuma setahun pertama. Saya banting harga. Terus tahun kedua mengharapkan. Harganya bisa terangkat. Saya kok merasa. Tidak mungkin terjadi. Sekali harga turun. Kebanyakan orang berharap. Harga itu makin turun di kemudian hari. Tidak mungkin harganya naik. Bensin saja tidak bisa naik. Padahal butuh kita. Beras saja naik. Kita komplain kok. Padahal butuh tiap hari makan. Makan nasi. Nah sama dengan ini. Jadi saya taruh harga sedikit di atas. Tapi dengan pengertian bahwa. Gambar kita tidak pecah lah. Kita dapat gambar dari sumber yang original. Yang bayar resmi dan royalty dan sebagainya. Kemudian bahkan kadang-kadang. Ngasih semacam sampel dulu. Untuk menunjukkan kualitas kita bagus. Tidak sembarangan. Kadang-kadang harus seperti itu yang terjadi. Jadi mau tidak mau. Kita mengikuti pasar. Cuman bagi saya. Saya lebih suka sedikit berusaha lebih. Daripada memposisikan harga di bawah. Soalnya memposisikan harga di bawah. Cepat melejit memang. Tapi ya gitu. Tidak akan bisa memberikan kesempatan untuk artis-artis tadi. Itu berkembang. Dapatkan satu anggaran gitu loh. Kasian. Ya kasian. Mau tidak mau. Mesti mikirin kesana. Ini di sebelah aku ada Bang Ari. Bang Ari ini masternya di A3. 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 Suhu. Jadi gimana Bang Ari untuk soal harga di A3. Apa sama aja kayak digital printing. Secara umum sih hampir sama. Ya kita juga. Apa namanya. Menentukan harga kan. Artinya nggak mau dibilang murahan. Gitu loh. Anak-anak. Iya betul Pak. Dan segmentasi pasar kita kan sungguh luas. Betul. Dan kita juga. Artinya mereka kan investasi Pak. Bukan hanya sekadar beli mesin gitu membeli. Tapi mereka investasi. Harus terukur gitu loh. Kurang lebihnya. Ya. 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 Kemudian Bang Ari ini. Dia jual mestinya udah harga. M1. 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 10 menit. Maksudnya aku mau tanya gini. Iya kali sering. Gak maksudnya. Kita bicara di A3. A3 itu apa bisa jual mahal. Bisa nggak. Bisa tetapi kan secara. Bukan hanya. Selembar kertas aja. Iya. Dijadikan barang yang istilah. Duk jadi. Produk jadi ya. Saya contohnya. Packaging. Packaging ya. Oh iya iya benar 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 benar. Iya iya. Kreatif kreatif. Kreatif. Saya pikir itu cuman buat cetak brosor brosor doang. Apalagi di jaman sekarang ini kan sudah canggih. Iya 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 iya. Jadi produk kreatif yang apa aja Pak. Bang Ari untuk di A3. Selain packaging. Sebetulnya sih yang lebih pasnya. Misalnya ada Pak Saroni ya dia. Oh iya iya iya. Masternya. Hehehe. Level-level ya. Oh iya. Oke oke. Hehehe. Apa. Ibu nggak ada belum datang ya. Boleh boleh boleh. Lagi dibuat ke bawah. Enggak pasti rolling rolling rolling. Baik buat kalian kita nanti. Keliling lagi kebud lain. Masih ada lima menit lagi. Masih ada lima menit lagi. Untuk. Untuk dibuatnya. Setelah itu kita keliling kebud yang lain. Iya. Oke. Silahkan dicampaikan. Closing statementnya apa. Pak Johan. Closing statement. Hehehe. Hehehe. Jadi. Hehehe. Closing statementnya. Creativity itu harus menciptakan value added. Kreativity itu harus ujungnya itu value added. Karena kalau tidak kita ini cuma jual mesin. Iya 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 iya. Kita ini cuma jual gambar. Benar 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 setuju. Terus kemudian kalau mau naikin omset jual lebih banyak. Iya. Harusnya naikin omset jual 10 lembar. Dengan. Biasanya dapat 100 ribu. Sekarang jual 10 lembar dapat 150. Karena ada value added di sana. Dari mana timbulnya? Creativity. Dari kreativitas para pemain kita atau kita-kita inilah yang bisa menciptakan value added. Nah itu aja mungkin. Terima kasih. Tujuh pak. Jadi daging semua nih. Tujuh sepakat. Jadi closingnya ya. Daging semua. Daging semua. Jadi creativity harus menciptakan value added. Oke. Baik. Demikian bincang kita sore hari ini di bootnya Print Rindo Bagus Jaya bersama Pak Johan, Pak Iben dan Bro Sofyan. Kita akan keliling lagi ke boot yang lainnya dan tetap stay tune di Print TV Channel. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Kayak pemain-pemain kayak saya pemain kecil itu mungkin upgrade gitu ya. Upgrade ngeliat. Dan emang kalo diliat kok pendornya gini-gini aja gitu kan. Bukannya pendor mesin. Karena saatnya pemain kecil untuk bangkit. Ya gitu ya. Kalo pemain gede mungkin satu hall ini cuman mesin dia sendiri. Ya tapi kalo ini kan kita collab. Betul. Intinya gimana caranya kita grow bareng gitu kan. Oke. Gitu aja mungkin dari saya. Wainra. Loon. Terima kasih Mangodon. Waduh luar biasa ini Biprin. Jauh-jauh dari Pogor ya. Merapat ke Jakarta Utara. Baik sampai ketemu lagi. Kita berikutnya akan merapat ke bootnya. Ada dua nih. Sinergi sama CWS. Kenalan dulu, kenalan dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu. Nanti kita bareng Pak Robert juga. Oke teman-teman sekalian. Hari ini kita sedang ada di boot. Siang sore hari ini. Ada di bootnya Sinergi Group. Bersama saya Pak Ayat dan tamu kita siapa? Ya Pak. Saya Asher. Dari Abata Printing. Puokerto. Jawa Tengah. Oke monggo. Silahkan Pak Ayat cerita dulu. Apa aja sih yang ditampilkan di bootnya Sinergi. Pada pameran kali ini. Silahkan. Ya selamat sore ya teman-teman. Untuk di pameran kreatif Print Show 2021 ini. Dari Sinergi kita tampilkan ada dua unit mesin ya. Satu unit mesin develop Ineo Plus. C1060 sama satu unit HP Pageweight. Dengan Infus satu unit juga. Jadi dua unit total yang kita pamerin di kesempatan kali ini. Oke. Dari dua unit itu masing-masing punya kelebihan ya. Kabarnya itu HP laku keras nih. Laku banget ya. Vp1 ini. Itu untuk aplikasi apa aja sih Pak? Bisa diceritain. Nah untuk tentunya kan kita sebagai printingan terus usaha UMKM. Kelebihan di mesin Pageweight ini yang gak ada di mesin laser. Jadi di mesin Pageweight ini ada NCR. Itu kan ketebalan itu 60 gram. Dia bisa cetak di mesin ini. Karena kenapa? Kalau mesin laser itu kan sistemnya ada pemanas, ada film, ada segala macam komponen ya. Tapi kalau di mesin Pageweight ini kenapa bisa tipis dia sistemnya cuma dua. Satu penarikan roller doang terus head doang gitu aja. Jadi sistemnya cuma lebih praktis juga udah cepet juga gitu. Resolusi sendiri juga lumayan masuk sih sekitar 600 dpi kali 1200 dpi. Jadi untuk text-text terus kop surat itu masuk semuanya gitu. Ya ini menarik sekali ya solusi buat temen-temen pengusaha percetakan dan juga temen-temen industri yang membutuhkan cetak NCR. Terutama yang paling banyak untuk ofis ya, ofis printing, perkantoran. Investasi ini sangat menguntungkan. Boleh diikiran bocoran harganya mas? Nah bocoran harganya? Bocoran harganya sih sekitar 17 lebih dikit. Untuk khusus pameran ini ya. Selama pameran 17,5. Nah di luar pameran itu sekitar 19 jutaan. Nah jadi segeralah berkunjung ke pameran. Jadi ada harga khusus? Mumpung-mumpung pameran ayo di booking. Ini kita alhamdulillah sih udah sold 5 unitan lah. Wah luar biasa dan hari ini aja sudah sold 5 unit ya. Semoga nanti sore masih bertambah soldnya. Iya bisa Pak Hinda. Sekarang kita beralih ke sebelahnya. Silahkan Mas dari mana ceritakan, dari mana, dan apa yang harapannya bisa pengen berkunjung ke pameran ini. Silahkan. Ya terima kasih Pak. Ya pertama sih saya kepingin silaturahmi karena udah kangen-kangenan gitu ya. Lama sekali. Betul. Hampir dua tahun Pak. Biasanya kita berapa bulan itu kumpul sama teman-teman, kumpul sama supplier, vendor, pemain printing. Ya banyak sharing-sharing di situ. Nah ini hampir dua tahun alhamdulillah ya. Ada disenggarakan kembali Pak Merah setelah pandemi kemarin ya Pak. Ya di sini kita bisa up to date untuk mengenai industri printing, produk-produk yang ada maupun teknologi dari mesin-mesin itu sendiri. dan tentunya di kondisi sektor printing ini update-nya seperti apa. Ini kan mungkin ada cerita dari teman-teman yang ada di sini semua. Dari kunjungan tadi sekilas hari ini, kira-kira apa yang didapat? Ya dilihat dari sejujurnya saya belum keliling Pak. Tadi masuk langsung ketemu teman-teman. Jadi ya Alhamdulillah kangen-kangenan Pak di situ. Jadi kalau lihat mesinnya itu belum sama sekali. Cilaturahmi itu pertama. Karena Cilaturahmi Insya Allah ke depan selanjutnya membawa rezeki Pak. Betul. Mesin, alat itu pasti akan ngikuti Pak kalau udah kenal. Iya betul. Yang penting kenal dulu baru beli mesin ya Pak. Sekarang kalau mau beli mesin nggak kenal yang jual juga repot Pak. Itu poinnya Pak. Itu poinnya Pak. Itu poinnya. Yang penting kita kenal dulu. Biasanya kalau udah kenal sama vendor sama supplier nanti tau-tau mesin udah dikirim Pak. Padahal nggak ada yang pesen Pak. Nah itu enaknya bisa kenal selaturahmi ya. Karena dalam selaturahmi ada rezeki. Betul. Baik, selain mesin PageWat Pak Ayar ada mesin Ineo Plus 1060 ya. Apa sih kelebihan dari Ineo Plus 1060 ya? Untuk teknologi kalau kita bicara laser ya. Di teknologi C1060 ini untuk hasil, untuk mesin sendiri udah seri terbaru. Dia hasilnya juga agak udah glossy. Beda ya dengan generasi mesin sebelumnya kayak C6000, C7000 itu beda. Nah kalau untuk 1060 sampai generasi ke atas ke 3070 itu hasilnya glossy banget. Jadi ada perbedaan saat ini ini untuk kita tahu cetakan antara digital sama offset itu udah ketara banget. Jadi kalau misalkan agak glossy itu udah cenderung ke digital. Tapi kalau udah doff itu cenderung ke offset gitu. Terus satu itu udah glossy. Dua untuk kecepatan sendiri sih lumayan ya. Karena kan mengingat ini kan digital nggak kayak offset yang cepet banget. Ini per menit juga 60 lembar. Jadi 60 lembar per menit udah bisa dicetak di mesin Ineo ini. Ineo 1060 ini. Terus ketebalannya bisa berapa lama? Untuk ketebalan sendiri dia itu bisa 310. Itu maksimal 310 gram. Bisa pakai packaging box dong? Cuman nggak. Kemasan. Nggak ini sih Pak. Apa ya istilahnya jangan di geber langsung gitu aja. Jangan dipaksakan. Yang standar sih memang 260 sih udah masuk. Saat 2 ya itu udah kelebihan di mesin Ineo ini sendiri. Terus cost produksi Pak Endra ya. Oh cost produksi yang menarik ini. Kalau kita bicara cost produksi tentunya kan kita apa ya. Kita kalau bicara cost produksi itu gimana mesin itu cepet BIP ya. Kan gitu kan image nya sekarang kan. Jadi gimana orang cepet BIP dengan cost produksi yang murah. Betul. Dengan hasil yang bagus. Kan kena semua tuh. Jadi di samping warnanya glossy terus hasilnya juga stabil juga cost produksinya murah Pak Endra. Kalau kita kan ada sistem namanya klik ya. Nah pokoknya klik itu di range 1000 rupiahan. Jadi 1000 rupiah udah A3. A3 bukan 64 ya. Jadi A3. Jadi orang bisa jual 3000, 4000 bisa masuk juga semuanya. Jadi masuk sih untuk cost produksi sendiri. gitu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ada dua teknologi yang ditampilkan di bootnya Synergy. Yaitu teknologi A3 plus dari ini OC 1060 dan juga HP Pagewide. Masing-masing punya kelebihan dan peruntukan yang berbeda-beda. Ada segmentasi pasarnya ya mas. Masing-masing mas. Masing-masing. Kalau boleh tahu ada bocoran harga nih mas untuk Ineo nya? Mulai. Mulai. Kalau untuk bocoran harga sih untuk yang mesin yang Ineo ini bisa langsung Japri aja ya. Ah Japri aja ya. Karena apa ya kita nggak nge-show banget di sosial media lah. Oke. Mungkin langsung Japri kita lebih instead apa lebih akrab lah gitu kan. Negonya juga lebih enak. Oke kalau gitu bisa Japri kemana nomornya? Nomornya boleh? Nomornya di 08 7 nya 4 kali 08 7503. Oke bisa atas nama? Atas nama Ahyad Synergy. Oke. Nanti langsung Japri aja. Teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu tentang harga Ineo plus C60 Japri saja. Japri aja. Karena itu tergantung kontrak service ya. Ya nah itu kita untuk obrolan harga segala macam itu kan ada teknis lebih banyak lagi. Nah untuk lebih dalam lagi. Oke waduh udah langsung ada telepon aja nih. Baik. Terima kasih Pak Ahyad dan kita selanjutnya ke Bro Robert. Iya bener ke CWS nih. Sekarang kita keliling ke CWS. Ke sana sini Pak. Apa-apa di sini boleh nggak? Boleh nggak. Oke. Siap. Tadi kita sudah bincang-bincang nggak kelihatan Pak kayaknya kameranya di sana. Oh. Di sini aja nih. Di mana. Lebih enak sini kayaknya ini. Tapi ayatnya pengen dilihat juga. Nggak apa-apa masuk juga. Ayat kelihatannya nih. Oke. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Ahyad dan kawan-kawan dari Sinergi Group. Sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Robert dari CWS yang menampilkan beberapa produk yang luar biasa nih. Waduh banyak banget ya. Silahkan Pak Robert bisa ceritakan apa aja sih yang ditampilkan di bootnya CWS kali ini. Silahkan Pak. Ya di boot CWS kita main course-nya itu mesin vulkan ya Pak ya. Vulkan. Vulkan. Vulkan itu kita ada dua tipe, flatbed dan label sheet. Dan kita ada lagi mesin laser plus mesin mata ayam. Mesin mata ayam kita juga cukup komplit ya. Dari manual sampai elektrik kita ada. Sampai elektrik ada ya. Ya jadi seperti itu. Tapi tetap yang lagi trending sekarang itu vulkan. Vulkan. Bisa ceritakan sedikit apa aja vulkan spesifikasi dan kelebihannya. Oke. Vulkan yang lagi banyak diminati sekarang itu vulkan label sheet Pak. Label sheet oke. Jadi dia buat potong stiker A3. A3. Jadi area cetaknya itu 33 kali 50. Oke. Ya kalau A3 sendiri kan A3 plus 32 setengah 48. Ya. Jadi pasti masuk. Nah mesin kita juga kelebihannya kita menggunakan barcode. Oh pakai barcode. Iya. Jadi beda-beda gambar. Si customer nggak pusing. Jadi misalnya ada end user dia mau print 10 gambar masing-masing 2. Nah sedang operator kan bingung. Bingung ya. Iya kan kita mesti sediakan 10 jenis gambar untuk di cutting satu-satu gitu loh. Ya. Sedangkan di mesin kita tinggal ditaruh aja. Tahu-tahu beres. Oh gitu. Jadi bikin barcode sendiri gitu maksudnya. Kenapa Pak? Barcode-nya. Ya barcode-nya itu dibikin sama operator. Iya. Nah tapi kan yang menjadi kesulitan si operator yang jalanin mesin cutting harus masukin satu persatu gambarnya. Iya. Jadi misalnya gambar A dia harus cari oh file potong gambar A mana nih. Nah gambar B, gambar C. Uh banyak sekali. Dengan teknologi. Ini cukup barcode-nya aja langsung gitu. Iya udah kayak zaman sekarang Bapak kalau bayar pakai OVO atau gue pengen. Scan aja. Scan aja. Scan aja ya. Nah itu aja teman-teman sekalian ya. Ini yang terbaru dari Vulkan. Jadi cukup dengan scan printer langsung nge-print. Jadi scan to print namanya aja tuh ya. Betul. Scan to print. Scan to cut. Oke selain Vulkan ini ada kan mesin flatbed. Iya. Mesin flatbed ini untuk biasa motong apa aja ketebalannya sampai area cetaknya gimana? Iya mesin flatbed kita ukurannya 70x50. 70x50 oke. Jadi kalau A3 plus bisa taruh dua lembar Pak. Wah. Jadi bisa jalan jantian Pak. A2 gitu ya. Bisa A2 gitu ya. Bisa A2. A2 oke. Cuman kan kalau A3 bisa A3 kita kan A3 plus. A3 plus. Iya. Jadi lebih ke B2. B2 oke ya. B2 70x50. Nah kita mesin kita juga punya dua fungsi. Creasing dan cutting. Ya jadi dia bisa melakukan creasing. Creasing itu yang membentuk rel. Rel. Dan cutting. Cutting itu yang memotong. Memotong. Nah jadi yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pak mesinnya bisa, mesin label itu bisa potong putus nggak Pak? Nah itu dia. Nah itu pertanyaan untuk orang yang kurang memahami mesin cutting. Untuk memotong kertas atau stiker dengan tembus itu pasti bisa Pak. Nah yang menjadi pertanyaan apakah hasilnya bagus setelah dipotong atau tidak? Nah itu dia. Karena setiap kali pemotongan kalau kita sampai putus itu kita tidak boleh habis. Jadi ada bagian yang harus kita tarik manual. Dan itu menimbulkan bekas. Ya betul. Dan sebenarnya itu tidak baik untuk kita jual ke customer. Gitu loh. Ibarat kata hasilnya nggak perfect lah. Nah makanya ada mesin khusus, mesin flatbed. Mesin flatbed. Yang memang benar-benar bisa potong putus. Putus. Nah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Betul. Jadi jangan diartikan oh mesin label Pak Robert nggak bisa. Nggak bisa putus. Oh iya itu. Itu ya kurang. Miskom. Miskom lah. Betul. Iya. Jadi harus memahami. Gitu. Biasanya untuk mesin flatbed ini banyak digunakan untuk cetakan atau produk apa ya Pak? Ya. Ketebalannya mungkin ya maksud ya. Kalau ketebalan sih dia force-nya tekanannya itu bisa sampai 700 gramatur. Duh 700? Wah luar biasa. Cuman kan kertas kita paling banter di 400 gramatur. Ya betul-betul. Ya paling banter juga 500. Nah jadi biasanya kita kalau yang dicetak di A3 itu paling sekitar 310 sampai 350. 350. Plus laminating. Nah jadi itu bisa dipotong Pak. Bisa dipotong. Bisa dipotong. Kalau untuk pekerjaannya ya bisa hang tag, bisa kartu nama die cut, bisa packaging, bisa stiker die cut. Jadi banyak sekali lah Pak. Itu tergantung si pemilik mesin bisa mengkreatifkan produknya atau tidak. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan di mesin vulkan ini. Oh banyak. Banyak sekali. Mesin cutting. Mesin cutting adalah mesin yang tidak membutuhkan biaya besar Pak. Ya jadi kalau mesin printer itu Bapak butuh beli toner. Betul. Beli tintanya gitu loh. Nah dan juga cepat habis. Kalau kita cutting ya cuman bled doang sama listrik. Nah listrik kalau mesin sheet label cuman 100 watt. 100 watt? Iya. Oh tipis ya. Iya udah nyalain lampu seharian aja udah 40 watt. Nah kalau udah begitu hemat tau dong bocoran harganya boleh dong Pak. Mulai berapa? Mulai. Oke. Kalau untuk harga price list kita di harga 85 juta. Oke. Yang itu yang mana nih? Itu price. Itu yang sheet label Pak. Sheet label bukan. Itu price list. Plus list. Nah karena kita menginginkan untuk acara ini menarik. Jadi kita berikan benar-benar special price. Beapakah itu? Nah special price nya itu kita ada dua metode discount Pak. Seperti apa? Yang satu mesinnya kita discount dari 85 juta menjadi 72 juta rupiah. Wah luar biasa. Nah teman-teman sekalian segeralah berkunjung ke Bu CWS. Ada diskon besar. Cuma 72 juta ya. Wah aduh kapan lagi nih? Sampai besok ya. Cuma sampai besok. Jadi segera berkunjung. Lalu berikutnya Pak. Nah yang flatbed cutter kita dari 135 juta itu menjadi 120 juta. Wah 15 juta ya. Iya diskonnya saya berikan 15 juta. Oke luar biasa. Nah selama pameran buat yang pengen cari-cari mesin flatbed cutting ada diskon menarik. Ya saat ini selama pameran hingga besok hari hanya 135 juta ya Pak. 120 juta. 120 juta. Dari 135 juta menjadi 120 juta. 120 juta ternyata ya dari 130 luar biasa. Oke. Jangan kemana-mana ya. Jadi ada dua hari pameran ini ke bootnya CWS. Sebentar Pak. Ya silakan. Itu baru promo pertamanya Pak. Waduh ada promo lagi. Ada lagi. Silakan. Nah promo keduanya kalau customer membeli satu mesin vulkan. Saya memberikan voucher senilai up to 30 juta. Waduh. Untuk pembelian mesin kedua. Buy one get one tuh nggak gitu. Ya nggak sampai get one sih. Tapi diskonnya sangat besar Pak. Diskon sangat besar ya. Dan itu baru pertama kali promo yang kita berikan khusus di pameran ini. Jadi segera borong ya. Segera borong. Mumpung ada diskon tambahan untuk pembelian kedua. Iya. Pembelian kedua sampai 30 juta. Hingga 30 juta rupiah. Sudah diskon tambah diskon lagi. Betul. Luar biasa. Jadi jangan kemana-mana ya. Segera berkunjung ke boot CWS hari ini sampai dengan besok sore. Ada diskon menarik selama pameran. Di luar pameran harga normal. Berikutnya Pak. Ada mesin lain Pak. Selain ini tadi. Banyak kayaknya mesin-mesinnya nih. Ya. Kita ada mesin laser. Nah laser ini kita belikan banyak promo Pak. Ya. Ya. Dari unitnya sendiri. Free kita berikan untuk upgrade. Upgrade. Ya. Untuk mesin yang harga yang kita tawarkan itu 20 watt. Harga mesin 20 watt. 20 watt. Kalau customer deal kita berikan upgrade menjadi 30 watt. Oke. Setelah itu kita berikan free rotary untuk mereka marking tumbler. Free. 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 Wah luar biasa. Setelah itu kita berikan lagi komputer. Ada komputer lagi. Wah luar biasa nih. Nah jadi customer kalau beli mesin laser udah tidak butuh beli yang lain. Udah. Tinggal colok listrik cari duit. Wah luarnya. Nah kalau gitu bocoran harganya berapa ya Pak. Nah karena kita free upgrade. Nah kita berikan harga 20 watt untuk mesin yang 30 watt. 20 watt mesin 30 watt oke. Jadi kalau harga 30 watt itu 73 juta Pak. Oke. Nah jadi. Tapi bisa beli untuk 20 watt. Tapi harga 20 watt itu hanya 65 juta. Oke. Jadi 65 juta mendapatkan power yang 30 watt. Dapatkan 30 watt. Ditambah bonus-bonus tadi. Ditambah bonus-bonus yang tadi. Wah luar biasa. Jangan kemana-mana ya. Berlaku selama pameran. Selama pameran. Selama pameran. Selama pameran harga normal. Jangan extend ya Pak. Nah itu dia. Ya teman-teman yang di sana di sosial media. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Agendakan kunjungan Anda ke Bu CWS hari ini dan besok. Dengan penawaran yang menarik. Oke selanjutnya selain ada laser. Mesin apa lagi Pak. Tadi ada mesin potong untuk mata ayam. Ya. Mesin mata ayam kita. Kita berikan harga khusus. Yang tadinya start dari 500 ribu. Kita mulai ke 350 ribu. Jadi diskonnya. Murah banget ya. Lagi promo. Kita berikan benar-benar support lah. Untuk kreatif print show inilah. Wah luar biasa. Thank you Pak. Jadi orang yang datang gak bakal kecewa. Gak bakal sia-sia. Oke. Kita berikan benar-benar special. Itu yang manual ya. Hah. Yang manual mata ayam. Ya yang magnetik manual. Oke. Terus ada lagi ada macam-macam nih. Itu kita ada semi-automatic. Yang harganya dari 2,7 jadi 2,5 juta. Hmm. Ada lagi yang full electric. Full. Yang dari harga 16.500.000 jadi 15 juta. Oke. Wah tuh luar biasa. Ternyata di Boots ini banyak banget promonya ya. Ya. Jangan lupa ya. Banyak sekali promo-promo di CWS. Boleh. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dengar. Apa saja produk-produk yang ditampilkan yang ditawarkan oleh Bu CWS. Sipta Warna Sentosa. Tadi ada harga yang mulai dari 350.000. Yaitu untuk mata ayam ya. Ya. Dan juga banyak-banyak bonus-bonus lainnya. Ada dua mesin andalan vulkan. Dan juga mesin mata ayam elektrik. Serta mesin laser yang lagi happening juga ya. Menurut lamaran ini teknologi ini. Digital untuk laser and graphing dan macam itu. Sedang berkembang. Untuk creative printing. Oke Pak Robert. Apa lagi yang ditawarkan solusinya dari CWS Pak? Ya. Saya rasa cukup segitu aja Pak. Karena teman-teman kita masih banyak produk yang lain juga. Oke. Jadi kita sambil mendukung. Siap. Baik. Terima kasih Pak Robert dari grupnya CWS. Dan kita ketemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Selamat sore. Sore. Sinergi grup. Bersama DAG printer. printer. Bersama printer Indo Bagus Jaya. Dan kali ini kita bincang-bincang bersama Atayah Visindo. Bapak Edi Sebagio dari RPS Offset. Baik. Apa kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillah. kita akan bincang-bincang sekilas tentang apa saja yang akan ditampilkan oleh dua boot ini. Yaitu dari Atayah Global Visindo dan juga RPS Offset. kita mintakan dulu dari Pak Edi untuk bicara apa saja yang ditampilkan dari RPS Offset dan juga services apa yang ditawarkan selama pameran ini. Silakan Pak Edi. Oke terima kasih. Ini pakai masker. Boleh boleh. Oke. Ya. Kedengar kok. Saya Edi dari RPS Offset di Kebayoran Jakarta Selatan Pak. Dan kali ini kita menampilkan produk-produk ongkot cetak Pak. Oce ya. Oce ya. Oce ya. Oce ya. Bahkan bisa cetak sekaligus sama kertasnya tinggal email langsung jadi bisa. Nah ini dia. Oke. Lalu? Dan kenapa kita ada di sini karena ya kita banyak teman-teman yang. Oke. Halo. Ya. Karena banyak permintaan teman-teman yang digital printing sekarang kan sudah offset udah nggak terlalu banyak ya Pak ya. Betul. Dan mengenai kualitas mengenai hasil kayak gitu dan kebetulan kita buat support sendiri juga. Tapi banyak teman-teman yang merasa bermanfaat ketika ada bisa terima ongkot cetak dengan kualitas yang cukup baik. Kelebihan kita adalah ya ini Pak di mungkin bisa disut di produk kita ini ya. Jadi kita bisa terima ongkot cetak ke SM 52 empat warna layanan andalan kami adalah cetak brosur kilat bisa 12 jam. 12 jam. Iya. Kemudian yang kedua cetak stiker vinyl dua hari jadi Pak. Yang mana di tempat lain umumnya itu satu minggu. Wow. Satu minggu dengan biaya yang cukup tinggi dan 2 jutaan ya. Iya. Kalau di kita hanya 800 ribu. Nah ini dia yang bocorannya perlu nih. Itu di stiker vinyl yang coated maupun non coated. Kemudian kita juga sedia kertas dan platnya juga hasil cetakan kita juga lebih jernih. Karena kita pakai ada print flow nya dari CTP kemudian masuk ke print flow kemudian masuk ke offset. Itu jadi enggak terlalu banyak jazz warna Pak. Kemudian cetak ngebloknya itu enggak galeng Pak. Jadi banyak teman-teman yang cetak ketika sulit dapat di tempat lain karena warnanya galeng segala macam. Nah di kita Alhamdulillah enggak galeng Pak bisa lebih solid. Kemudian minim powder jadi cepat kering dan kita persimple aja sih Pak. Jadi lebih tinggal email langsung jadi cetakan. Jadi enggak perlu nungguin. Enggak perlu ngantri-ngantri gitu ya. Enggak perlu ngantri enggak perlu nungguin apa namanya hasilnya ketika dicetak jam 2 malam itu harus ACC. Nah itu kita sudah enggak perlu lagi gitu. Itu aja sih Pak dan kita tagline nya dijamin bagus atau gratis. Wah itu luar biasa nih. Karena kita PD. Luar biasa dijamin bagus atau gratis. Betul. Nah itu dia. Nah pertanyaan segala. Apa yang baru layanan baru dari RPS Offset ini? Yang paling baru Pak. Sebenarnya enggak ada yang baru sebenarnya Pak ya. Cuman. Kreativitas baru gila. Ya. Sekarang yang lagi hype, lagi highlight itu adalah stiker vinyl bisa dicetak di Offset. Nah. Stiker vinyl cetak Offset. Umumnya cetak digital kan. Betul. Nah sekarang bisa cetak Offset. Betul. Pasti harganya lebih murah dong. Harganya jauh lebih murah dibanding cetak digital pastinya. Pastinya. Gitu. Dan itu cukup dua hari Pak. Cukup dua hari. Yang mana pada umumnya seminggu gitu ya. Gitu. Lebih cepat. Lebih cepat. Harga. Lebih murah. Ya. Kapan lagi kalau bukan di sini. Ya. Betul. Terus dipotong finishingnya apa itu udah langsung selesai Pak. Tinggal dikirim pakai gojek atau mau tinggal diambil. Tinggal diambil. Jadi pilihnya dua. Mau diambil atau kirim pakai gojek atau ojol gitu ya. Betul. Oke. Terus tadi yang menarik ada cetak brosur kilat 12 jam. Ya. Itu seperti apa ya 12 jam itu? Cetak brosur kilat 12 jam itu kita kan umumnya itu tadi. Sodok-sodokan. Kemudian beli kertas sendiri. Cetak pelat sendiri segala macam. Dan akhirnya kan waktunya jadi lebih lama. Jadi panjang ya. Nah akhirnya karena jamannya digital seperti ini. Itu kebanyakan kan customer itu maunya cepat. Cepat. Maunya buru-buru gitu. Betul. Dan akhirnya kita lonjorkan gimana caranya ini supaya bisa 12 jam selesai. Nah itu kita persingkat lagi dengan apa ramuan khusus tentunya. Supaya jadi cepat kering. Kemudian powdernya pun juga sedikit. Karena permintaan aja sih Pak semenutnya. Nah ini ada ramuan khusus tadi. Ada ramuan Madura tadi ya. Ramuan khusus. Bisa ceritakan sedikit gak rahasia ramuan-ramuannya gitu Pak? Kalau rahasia. Ramuan-ramuannya itu gitu loh. Nah kalau ramuannya itu ada orang teknik ke kita. Yang itu yang lebih tahu. Supaya bisa lebih cepat itu ada ramuan teknik kalau ya. Ada ada. Oke. Jadi tintanya, chemical-nya itu ada. Gimana ya caranya supaya cepat kering. Nah. Gimana ya caranya supaya lebih bright. Itu yang membedakan RPS Offset dengan yang lainnya. Betul. Betul. Dan bahkan untuk warna. Apa namanya. Warna. Special color. Warnanya itu. Kita bisa lebih bright Pak. Oh lebih bright. Lebih bright. Lebih bright dibanding bahkan yang standar ISO. Wih. Kita tambahin sedikit. Wih luar biasa. Sorry. Gak sesuai dengan ISO banget. Gitu. Karena agak sedikit lebih bright. Karena permintaan pasar Indonesia kan maunya lebih bright Pak. Pengennya glossy-glossy gitu ya. Ya. Bright-brightan gitu ya. Jadi kita bisa dibilang kayak mesin. Yang glowing-glowing. Oh. Ya itu juga mesin itu hanya namanya print flow Pak. Print flow. Print flow itu untuk mendukung supaya adjust warnanya itu lebih stabil. Jadi kita ada dari file-nya itu kita masukkan ke CTP. CTP. Dan CTP itu langsung connect ke print flow. Print flow-nya itu langsung apa. Connect ke mesin. Sehingga adjust warnanya itu gak terlalu banyak Pak. Nah. Dan warna ini jadi jauh lebih stabil. Oke. Jadi. Wah. Harganya lumayan. Iya. Lumayan. Tapi itu ya. Ya komitmen kita supaya kita bisa dibilang offset rasa digital Pak. Nah. Itu dia offset rasa digital kita. Jadi warnanya gak perlu tebak-tebakan. Oke. Menarik. Jadi. Tadi ada disebut print flow. Print flow itu apaan sih ya. Print flow itu software yang menerjemahkan dari CTP ke mesin offset. Oke. Nah itu dia yang menerjemahkan ke situ. Jadi. Supaya warnanya itu bener-bener yang ada di komputer. Hasilnya bisa sama. Eh sorry. Oke. Yang di offset bisa sama dengan yang di komputer. Di komputer. Nah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada bantuan software. Supaya hasilnya akan lebih glowing istilahnya gitu ya. Ya. Lebih stabil. Lebih stabil. Glowing. Oke. Kalau lebih glowing tadi ditambahin ada. Ada tambahan lagi ya. Ada ramuan. Ada ramuan khusus tadi. Ya. Kita ramuannya ngikutin pasar Indonesia Pak. Oke. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Berikutnya kita seberang ke Pak Aditi ya. Silahkan pada apa yang ditampilkan pada kesempatan pameran kali ini. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini live ya. Ya live langsung di YouTube. Dengan teknologi dengan kondisi saat ini kita masih bisa ketemu di udara. Alhamdulillah difasilitasi dengan baik oleh Ditya Alit Soehartanto. Dari Ataya Global Visi Indo. Jualannya bahan baku. Ya mungkin kalau bahan baku bisa jadi banyak dikenal lagi. Nah produk saya selain bahan baku. Ada yang baru itu software khusus digital printing. Jadi software ini saya sediakan untuk pemain teman-teman yang. Jadi tinggal pilih sesuai kebutuhan. Berkaitan dengan pameran ini sih saya senang karena dari dulu saya orang, saya supplier kecil lah ya bisa dibilang Pak Hendra. Modalnya kreatif. Modalnya kreatif itu yang penting kan. Modalnya kreatif. Karena kalau ngejar Opla ya pasti sudah kalah sama teman-teman yang sudah lebih besar gitu. Tapi ya Alhamdulillah banyak dipercaya kemudian fokus di situ karena eranya juga sekarang sudah eranya teman-teman yang kreatif. Ya Alhamdulillah untuk urusan bahan sih sudah lengkap lah ya. melikupi dari bahan A3 sampai roll sampai display. Cukup lengkap lah untuk saat ini. Gitu sih Pak Hendra. Oke. Nah dari pameran kali ini apa yang terbaru pameran atau produk yang ditawarkan Ataya kepada teman-teman di Gila Pending ini? Kalau dari sisi bahan baku sebenarnya sudah enggak banyak yang baru mengingat kondisi pandemi juga lebih banyak ke bertahan dengan bahan yang ada. Lalu kita coba maksimalkan juga dengan bahan-bahan yang ada. Karena justru banyak penurunan dari beberapa jenis bahan ya. Tapi Alhamdulillah untuk pasar A3 di mana Ataya Visindo juga fokus dengan brand kuantaknya. Itu selama pandemi kemarin cukup membantu Ataya Visindo dan teman-teman juga akhirnya memang. Kan itu juga kita dibeli karena memang permintaan dari teman-teman juga ada. Ya jadi Alhamdulillah ya bisa dibilang A3 nya cukup bisa membuat dunia printing survive lah. Oke. Di tengah pandemi kemarin. Nah untuk bahan baru enggak ada cuman karena saking banyaknya mungkin banyak teman-teman juga enggak tahu kita punya ada stiker wallpaper ada bahan wallpaper begitu-begitu sih. Jadi memang tinggal di update aja sebetulnya. Nah selama pandemi ini itu kebanyakan kertas tipe apa yang paling banyak di order? Apakah untuk stiker A atau kertas kuantak yang tipe apa gitu Mas? Alhamdulillah market yang muncul selama pandemi kemarin adalah stiker. Oke. Saya lihat dari pasar dan dari informasi teman-teman ya memang UMKM tumbuh. Ya mengingat apa banyak orang dirumahkan akhirnya mencoba usaha sendiri mencoba usaha sendiri meluncurkan produk. Produk butuh label sementara UMKM butuhnya label yang satuan ya enggak banyak gitu. Itu akhirnya makanan teman-teman retail. Nah itu saya ya Alhamdulillah kuantak sudah bisa ikut berperan di situ. Nah itu yang paling banyak ya kromo sama vinil. Kromo sama vinil paling banyak ya? Oke good. Ya memang permintaan lagi karena ya. Oh kalau selama pandemi awal ya tapi sekarang kemarin terakhir-terakhir yang ramai ID card. Oh gitu? Ya ID vaksin. Oh ya betul-betul. Sekarang ada ketemu teman-teman Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kartu Indonesia Pintar sekarang yang ramai di Jawa Tengah. Jadi ya terus bersyukur karena market terus ada untuk pasar A3 sih. Bahannya yang sekarang habis-habisan terus. Sampai kehabisan. Oke selain tadi menampilkan bahan kemasan juga tadi ada bicara tentang software ya. Bisa ceritakan sedikit pas? Alhamdulillah software ini sebetulnya sudah ada sejak 2016-2017. Cuman memang saya masih jualan mulut ke mulut waktu itu. Karena satu lain hal jadi belum bisa difokuskan. Nah sekarang Alhamdulillah sudah bisa fokus dan memang saya mau menyebarkan hal baik ini ya. Kenapa saya bilang hal baik? Karena berharap sih teman-teman dengan software ini bisa rapi. Yang belum rapi bisa rapi. Yang pekerjaannya makin ribet jadi makin ringkas. Makin ringkas. Karena ya kalau udah kelasnya kayak Mas Edy udah wajib pakai. Karena kan karewan beratusan dan lain-lain flow bisnisnya sudah rumit. Jadi dengan software ini kita mensimplifikasi itu semua supaya bos tetap bisa jalan-jalan. Ya Alhamdulillah sudah banyak dipakai printing dari Padang, Palembang, terus sampai Jawa sudah Alhamdulillah banyak sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo. Sampai Gorontalo. Apa sih nama softwarenya Mas? Airtek. Airtek. Ya bukan Airtek ya. Augmented Reality maksudnya. Airteknologi gitu. Jadi teman-teman di sana ya silahkan saja itu bisa lihat didapatkan dimana Pak informasinya. Apa saya sudah sebarkan nomor saya juga. Alhamdulillah responnya bagus. Saya menganggap itu juga sebuah respon positif dari teman-teman printing. Berarti ya masih pengen jadi rapi. Pengen jadi rapi. Memang niat saya sekarang fokus ya pengen pasang software ini ke seluruh Indonesia lah gitu. Teman-teman jadi rapi semua supaya semangatnya menjaga iklim usaha digital printing terus ada dan terus tumbuh. Supaya pada akhirnya ya kita masih terus bisa cari makan di sini sama-sama juga Pak Indra. Betul enggak? Ya luar biasa ya jadi di bootnya Atalia Visindo ini selain juga menempatkan bahan juga Pak Adit membantu ya membantu teman-teman bisnis percetakan yang kesulitan menyusun ya laporan dan sebagainya bisa dibantu dengan software Airtek ya. Insyaallah karena tambahan lagi kalau boleh sedikit Pak Indra. Silahkan. Karena flow nya digital printing ini berbeda sama flow usaha yang lain. Restoran. Restoran sudah banyak apa software gratis malah ya. Jual beli juga begitu tapi kalau printing ini prosesnya sedikit panjang dari customer masuk ada antrian ke CS, CS harus bayar dulu terus setelah bayar baru ada perintah produksi jangan sampai belum bayar sudah ada perintah produksi kan jadi repot. Nah itu kita jagain semua terus barang selesai dari flow itu semua juga terdata dengan baik menjadi sebuah data yang kemudian bisa jadi proses analisa gitu. Itu dan apa software ini pun full custom full custom jadi pengembangan sampai setelah beli ya bebas mau ngembangin apa juga kepikiran tengah jalan mau nambah apa. Nambah ini sampai yang paling canggih di Pak Ferry Gunajaya Lembang itu orangnya kebangetan kreatif gitu ya jadi setiap minggu ada aja yang di update yang terakhir itu begitu klik selesai di sistem otomatis ngirim kabar ke WA nya customer bahwa kerjaan itu selesai. Oh gitu kita dibantu sama panter saya Pak Arya Alhamdulillah kita bisa akomodir itu jadi kalau orangnya kreatif program ini sih bisa terus-terusan di upgrade sampai maksimal lah insyaallah. Suwati banget alakat alakat boleh nambah terus luar biasa. Jadi begitu teman-teman ya jadi kita kali ini bincang dengan dua vendor dari Global Visino dan RPS Offset sudah cukup banyak yang kita tadi kita dapatkan sesuatu yang baru mulai dari layanan offset stiker vinil luar biasa cuman dua hari harganya murah lebih cepat lebih murah. Nah kemudian juga tadi ada penawar karena perkembangan permintaan ada software juga dari Mas Adit ya untuk membantu teman-teman kebanyakan di daerah masih pakai ya kebanyakan di daerah yang butuh dengan harganya juga boleh dikatakan terjangkau gitu ya. Untuk bocoran harga boleh di ini gak mas? Oh harga apa? Bocoran harga softwarenya. Oh software, software kita kan saya bilang tadi kita bisa mencakup dari teman-teman yang pemula menengah sampai besar kita bedain ke tiga, tiga apa? Tiga segmen? Tiga segmen. Tiga segmen. Jadi yang pemula itu kita namakan light, simple, jadi ringan dan simple itu cukup 6 juta aja. Berapa? 6 juta. 6 juta? Luar biasa. Ya kita beresin satu toko pemula ya, kita harapkan si pemula. Tapi kalau customer besar belum yakin mau coba dulu yang 6 juta ya monggo juga. Monggo ya. Nah ini kalau yang light kita stop sampai kasir. Kasir. Ya karena dari pengalaman saya juga teman-teman yang pemula itu yang penting kan menjaga kerjaan dan menjaga uang dulu deh. Ya. Dari belakang produksi masih bisa manual. Bisa manual. Masih bisa ya otomatis kalau membesar ya dengan harapan saya pindahlah nanti ke yang menengah. Ke menengah. Balik ke menengah lalu lanjut ke menengah, menengah itu kita namakan POS full custom. full custom. Naiknya memang agak jauh tapi karena istilahnya saya mau sistem ini juga maksimal. Ya. Jadi nggak banyak, nggak banyak apa tingkatan seolah-olah murah. tapi pada akhirnya nanti nambah ini nambah itu bayar pun jadi mahal gitu saya nggak mau. Jadi kalau mau coba ya 6 juta yang simple tadi. untuk teman-teman pemula juga saya pikir 6 juta nggak terlalu besar. Nah cuman begitu naik ke menengah langsung 35 juta. Oh. Tapi full custom. Full custom. kita support sampai detik ini sih alhamdulillah customer-customer yang sudah assisting dari 2017 masih kita bantu fasilitasi terus gitu. Nah terus yang paling tinggi itu, maaf, yang paling tinggi itu accounting. accounting. accounting full custom. Jadi POS yang menengah tadi, nah ditambah dengan accounting aja. Oh. Jadi ada neraca, ada kita hitungkan juga penyusutan, garis besarnya seperti itulah. Kalau lebih detail nanti bisa kontak, kita kirimin videonya. Kalau kurang jelas lagi bisa minta kita presentasi. Nah itu yang paling tinggi 50 juta. 50 juta ya. Tapi sudah full lengkap sampai proses accounting. Nggak banyak memang yang pakai cuman alhamdulillah contohnya Pak Mardi Terita Nogra, sudah full sampai accounting karena makin besar kan otomatis mau makin rapih dari sisi pelaporan pajak juga kan. Terus di Malang ada Jade Malang juga sudah full sampai accounting. Nah rata-rata sih masih yang POS, cukup kok yang POS. Oke, wah luar biasa ya. Jadi banyak solusi. Mulai dari yang sederhana 6 juta, 30 juta sampai 50 juta yang full custom. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ada sesuatu yang baru lagi nih. Ada sesuatu yang baru dari pameran kita kali ini. Ada solusi software. Solusi software untuk bisnis printing Bapak Ibu sekalian di rumah sana. Oke, berikutnya Pak kita closing Pak Edi. Silahkan apa yang ini sebelum kita tutup sama Pak. Saya di dulu. Silahkan Pak Edi. Closing apa ya? Closingnya apa ya? Pesan-pesannya apa Pak? Sama besok jangan lupa juga kita ada promo lagi. Closingnya sih mau ingetin teman-teman kalau kita di bisnis digital printing ini kita beruntung, kita beruntung sekali ya. Karena di tengah pandemi yang berat kemarin sekalipun masih dikasih berkah, even survive dan malah banyak yang berkembang juga. Makanya itu kenapa pameran ini digagas karena memang banyak permintaan ya dari teman-teman khususnya menengah yang memang justru mereka bingung mau ngapain nih. Karena uangnya ada ternyata mereka hasil dari yang kemarin. Jadi ya hanya bisa cukup ucap syukur Alhamdulillah ya berarti kita di bisnis yang bener. Ya berarti kondisi parah aja kita masih survive ya gimana ke depan gitu. Aman berarti kan jadi ya kita terus berbagi semangat di pameran ini berbagi ilmu, berbagi yang baik-baik. Insya Allah ya kita jalan dengan baik lah ke depan. Oke. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Airtek itu software khusus digital printing yang mengatur sejak customer masuk, customer service, pembayaran di kasir, sampai ke production, lalu menghasilkan laporan yang komprehensif. Singkatnya begitu. Airtek ini adalah software asli buatan Indonesia, software khusus digital printing, di mana kami mengatur flow dari sejak customer masuk, lalu ke customer service, sampai pembayaran kasir, lanjut ke produksi, lalu sampai menghasilkan laporan yang komprehensif. Nah ini Alhamdulillah buatan kami berdua, kolaborasi antara ilmu printing dari saya dan Pak Arya sebagai programmernya. Airtek hadir sekitar 4 tahun lalu ya. Alhamdulillah saya kepikiran membuat software ini karena kegelisahan saya, di mana dulu banyak mayoritas dari teman-teman printing masih belum punya software printing, karena keluhannya begini. Karena digital printing ini mesti custom, lalu untuk membuat custom prosesnya itu panjang, sementara teman-teman digital printing day-to-daynya sudah sibuk. Jadi mereka mengharapkan ada yang sudah jadi, mereka tinggal pakai. Karena saya juga khawatir secara manajemen kalau pengaturannya nggak beres kan juga ada khawatiran bisa salah langkah ya. Saya tapotkan gitu sih. Semua digital printing dari kelas bawah, terus menengah, dan kelas atas juga. Karena saya pengen iklim digital printing ini tumbuh ya. Karena dengan manajemen yang rapi, saya harapkan sih semua digital printing owners bisa menganalisa bisnisnya lebih gitu lagi ya untuk pengembangan, untuk beli mesin baru, dan lain-lain lah. Jadi kita membesar bersama, membuat iklim digital printing yang terus ada dan membesar. Kenapa berafiliasi sama Atae Fisindo juga karena Atae Fisindo bergerak di supplier bahan baku. Jadi kalau teman-teman digital printing terus survive dan membesar, insya Allah kan juga kita sama-sama sebagai supplier bahan baku kita bisa supply terus. Manfaatnya yang pasti manajemen akan lebih rapi. Jadi owner sudah bisa meninggalkan urusan-urusan print deal yang ngurusi dari customer masuk sampai ke production tadi. Karena sampai urusan penggajian pun sistem kami bisa sampai ke sana mengaturnya. Lalu keunggulan di antara yang lain, ya kita full custom untuk paket yang lengkap ya. Karena dari 40 customer lebih itu, rata-rata semua berbeda-beda. Jadi aplikasinya kita bisa sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan di toko printing teman-teman semua. Jadi kita punya tiga versi, yang pertama premium POS full custom, dimana itu mencakup dari core systemnya yaitu dari semenjak customer datang, mengambil antrian, dilayani sama desk print, setelah itu ke kasir, setelah itu datang mengalir ke bagian operator produksi, ke finishing, terakhir di pengambilan barang. Di situ kita juga support sampai ke kebutuhan daripada keuangan, dari biaya kantor, terus pengeluaran-pengeluaran untuk karyawan seperti kasbon dan lain sebagainya. Serta kita melayani juga custom sesuai dengan bisnis yang ada di digital printing persangkutan. Kalau versi yang kedua kita sebut premium accounting full custom. Jadi semua fitur yang ada di premium POS full custom ditambah dengan modul akutansi. Jadi di akutansi ini kita akan menghandle sampai laporan neraca, laba ruki, jurnal, inventaris dan penyusutan aset-aset yang ada di perusahaan itu. Jangan lupa untuk premium POS full custom dan premium akutansi full custom, kita memberikan bonus printer struk plus cash drawer atau laci uang. Untuk accounting kita tambahkan lagi dengan fingerprint supaya absensi karyawan dan penggajiannya bisa tercover. Untuk versi ketiga ini mungkin menarik buat teman-teman printing, dimana harganya sangat terjangkau dan hanya sampai di aplikasi kasir saja tanpa sampai ke back-end atau ke produksi dan finishing. Jadi versi yang ketiga ini kita kasih nama Let Simple dengan harga yang terjangkau dan saya rasa untuk printing yang baru pelangkah di bisnis ini cukup karena aplikasi kasir atau aplikasi penjualannya sudah kita cover. Jadi keunggulan ini yang pertama adalah sistem ini dibikin dengan alur yang sesuai dengan digital printing. Terus yang kedua sistem ini dibikin dengan maintenance yang cukup mudah dimana teman-teman yang ada di printing tanpa ada orang IT pun bisa menangani jika ada masalah atau kerusakan. Yang ketiga full support kita walaupun kita tidak ada di tempat kita bisa pakai remote yang selama ini kita jalankan sampai di luar Jawa. Yang keempat after sales kita akan support. Bingung mengurus usaha printing Anda? Bingung mengurus alur produksi di usaha printing Anda? Atau bingung mengurus pembukuan di usaha printing Anda? Kami punya solusinya pakai software Airtek. Di software Airtek kami akan mengatur alur produksi dari customer entry lanjut pembayaran ke kasir sampai di tahap pesanan sudah selesai. Selain itu di software Airtek ada fitur layanan pembukuan loh. Eits, tidak hanya itu. Software Airtek mempunyai keunggulan yaitu bisa custom. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing usaha digital printing Anda. Mari gunakan software Airtek. Untuk info lebih lanjut, hubungi 081-885-0601. Atau bisa ke kantor kami di Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami mau mengenalkan produk baru kami dari brand Vulkan, yaitu Vulkan SC350. Mesin yang lebih pintar, lebih cepat dan lebih efisien untuk bisnis Anda. Sebelum kita mulai lebih detail tentang mesinnya, mari kita lihat spesifikasi tertulis untuk SC350 ini. Sekarang kita lihat langsung dari mesinnya. Di bagian sini terdapat 8 buah roller yang digunakan untuk menggerakkan kertas ke depan dan ke belakang, sesuai dengan pola potong. Ada juga lubang vakum yang membantu menahan kertas agar tetap dalam posisi rata saat proses pemotongan. Cara pemasangan toolhead sangat mudah. Secara spesifikasi, kecepatannya mencapai 1200 mm per second dengan force hingga 400 gramatur. Mesin ini juga dilengkapi layar sentuh LCD berukuran 4 inci. Area maksimum media pada mesin ini mencapai ukuran 33x50 cm. Exit tray memiliki sistem detachable di mana kita bisa membukar pasang tray dengan sangat mudah. Di bagian belakang terdapat power outlet beserta tombol on off. Lalu ada berbagai interface baik untuk disambung langsung ke PC operator atau dioperasikan melalui flash disk. Lampu LED membantu agar operator bisa melihat jelas proses pemotongan dan mempermudah proses maintenance. Software pengoperasian dalam komputer menggunakan SignCard Pro 2 yang berasal dari Sweden. Dilengkapi dengan sistem plugin yang bisa diakses dari dalam program editing Corel Draw atau Adobe Illustrator. Dengan kerjasama antara Vulkan dan SignCard Pro, maka pengembangan software lebih terjamin dan tetap up to date. Mesin ini juga sudah didukung fitur QR Code, di mana mesin bisa menjalankan beberapa file dengan pola potong berbeda sekaligus. Ditambah lagi, fitur QR Code terbukti memiliki tingkat deteksi yang jauh lebih cepat dengan adanya teknologi kamera CCD. Mesin ini cocok untuk skala bisnis middle up atau menengah ke atas yang ingin memproduksi stiker untuk brandnya sendiri atau bisa juga digunakan untuk usaha jasa pemotongan stiker. Kecepatan teknologi yang dimiliki mesin ini tidak dimiliki oleh produk kompetitornya, dan tentunya SC350 dapat digunakan untuk memotong berbagai bahan stiker. Demikian beberapa fitur utama dari Vulkan SC350 yang bisa kami share di video kali ini. Kesimpulannya, mesin ini memang ada di level yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain, mulai dari kecepatan, fitur, dan performa presisinya. Semoga nggak bisa membantu kalian ya. Like kalau kalian suka videonya, subscribe, dan nyalain bell notifikasinya supaya kalian bisa ngikutin video kami selanjutnya. Stay safe, and see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan mereview untuk mesin flatbed cutter terbaru yang ada di samping saya ini, tipe FC500VC. Berikut akan kita lihat penampakan dasar dari mesin FC500VC. Mesin ini memiliki tiga macam tools, yaitu cutting tools, creasing tools, dan calibration tools. Vakum yang digunakan untuk menyedot bahan agar tidak dapat bergerak pada saat proses pemotongan dilakukan. Untuk computer connection, kita memiliki beberapa fitur, yaitu connection dengan menggunakan LAN, USB type A, dan USB type B. Mesin ini memiliki kontrol panel layar sentuh, dan emergency button. Vakum yang digunakan sebagai penahan kertas agar tidak bergerak. Tombol test cut digunakan untuk mengatur tekanan yang pas sesuai dengan ketebalan kertas. Tombol pause digunakan untuk menghentikan sementara proses pengerjaan. Tombol re-cut digunakan untuk proses pemotongan dari file sebelumnya. Tombol move to origin berfungsi untuk mengembalikan head ke posisi awal. Tombol origin digunakan untuk menentukan posisi awal dari head. Menu file digunakan untuk mencari data dari proses yang akan di cutting. Lalu tampilannya dapat dimunculkan di layar preview di sebelah kiri bawah. Menu speed atau force digunakan untuk menentukan kecepatan dan tekanan blade maupun creasing. Pengisiannya dapat dilakukan dengan cara digeser maupun di input secara manual. Sedikit mereview untuk mesin cutting flatbed. Mesin cutting flatbed itu banyak sekali kegunaannya. Sekarang ini banyak percetakan-percetakan yang menginginkan untuk hasil cetaknya dipotong. Hasil potongnya bisa berupa kartu nama, packaging, paper craft, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Untuk cara kerja proses pengerjaannya, yang dibutuhkan adalah mesin printing A3 Plus dan mesin cuttingnya. Akan kita lihat contoh hasil print yang bisa dilakukan pemotongan dari mesin cutting flatbed. Ini adalah produk untuk paper craft. Paper craft ini biasanya kita gunakan sebagai souvenir, mainan anak-anak yang ditempel, ditekuk, baik untuk pribadi maupun bisnis atau permainan anak-anak lainnya. Nah, hadiah, souvenir, masih banyak yang bisa menggunakan produk-produk ini. Mesin ini memiliki dua macam pendeteksian gambar, yaitu QR Code dan Dot Mark. Mesin ini menggunakan software dari Swedia, yaitu SignCard Pro, yang dapat diakses langsung dari Corel. Untuk menu cutting tools, biasa kita gunakan untuk memotong bahan, baik untuk kiss cut maupun die cut. Untuk crissing tools, biasa kita gunakan untuk membuat proses garis lipatan pada bahan. . . . . . . Ya, ini adalah bahan art karton yang sudah diprint di mesin A3+, yang kita bisa potong sesuai dengan bentuk dan menjadi hasilnya seperti ini. Untuk potongan kartu nama, biasanya hanya berbentuk segi 4 atau square. Nah, dengan adanya mesin kepotong cutting flatbed ini, mesin ini akan bisa memotong sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Contoh gambar cookies yang ada di sini, bisa kita lihat ini akan jauh lebih menarik dan lebih menunjukkan untuk karakter dari kartu nama tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini adalah contoh untuk packaging. Packaging-packaging seperti ini bisa kita print sesuai dengan yang kita inginkan. bisa kita gunakan untuk produk-produk custom, kuantiti yang tidak begitu besar, seperti ulang tahun anak, hadiah untuk pacar, bisa seminar-seminar, masih banyak fungsi lainnya. Sangat menarik bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Stikar. Stikar ini bisa digunakan untuk menempel menjadi identitas dari barang-barang tertentu. Mesin ini bisa kita atur untuk tekanannya, sehingga potongannya tidak sampai tembus ke bagian dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya bisnis digital printing kita. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di komen yang ada di bawah ini. Semoga video ini bisa membantu kita semua dalam mengembangkan bisnis digital printing kita. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.